Anda akhirnya berhasil kembali. Langye melangkah ke formasi teleportasi dengan bau darah yang kuat di sekujur tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan nafsu bertarung. Dia memeriksa suatu tempat dalam formasi teleportasi yang mencatat koordinat. Bau darah di tubuhnya semakin kuat seolah-olah darah merembes keluar dari bawah kulitnya. Kau datang dari tanah yang hancur. Kin Lai tersenyum. Tentu saja. Aku akan memimpin para praktisi bela diri Sue Mao jauh ke dalam tanah hancur, kata Langye serius. Ketika dia mengatakan ini, Mo Hai, Feng Rong, Song Ting Yu, dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Langye, mengapa kamu terburu-buru pergi ke tanah reruntuhan? Feng Rong mengerutkan kening. Bahkan jika tidak ada formasi teleportasi yang terhubung ke tanah yang hancur, aku telah memutuskan untuk memimpin sebagian praktisi bela diri Sue Mao ke tanah yang hancur. Alis Langye menunjukkan sedikit kejengkelan. Tidak ada lawan di sekitar Kepulauan Matahari Terbenam yang bisa bertarung. Karena saran Sue Sazong, aku tidak bisa menyerang Lembah Bulan Biru yang paling dekat dengan kami. Satu-satunya yang tersisa adalah Sekte Iblis Ilusi. Dalam jangka pendek, sepertinya perang besar dengan Sekte Iblis Ilusi tidak akan terjadi. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa Langye mengatakan kebenaran. Istana Awan Hitam, Paviliun Laut Surgawi, Keluarga Pan, dan Lembah Bulan Biru merupakan empat vaksi yang dekat dengan Kepulauan Matahari Terbenam. Saat ini, Keluarga Pan, Istana Awan Hitam, dan Paviliun Laut Surgawi semuanya telah hancur. Hanya Lembah Bulan Biru yang tersisa. Sue Sazong telah menasihati Sue Mao berkali-kali untuk tidak menyerang. Sebelumnya, di bawah pengaturan Langye, para praktisi bela diri Sue Mao menggunakan formasi teleportasi besar milik Sekte Iblis Ilusi untuk berpindah ke tempat kekacauan lainnya. Setelah Sekte Iblis Ilusi memutus hubungan mereka sepenuhnya dengan Kepulauan Matahari Terbenam, para praktisi bela diri Sue Mao di bawah pimpinan Langye hanya bisa bergerak di sekitar Kepulauan Matahari Terbenam. Ini jelas tidak sesuai dengan gaya Langye biasanya. Dia berkultivasi secara membabi buta. Dia tidak dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Tidak mudah untuk meningkatkan kultivasinya. Hanya pertempuran, hanya baptisan darah segar yang dapat menajamkan taring Sue Mao dan meningkatkan kekuatan sejatinya. Ekspresi Langye serius, tanah yang hancur akan menjadi tempat yang lebih cocok untuk Sue Mao. Aku akan memindahkan sebagian praktisi bela diri Sue Mao ke sana dan melembutkan mereka dengan darah segar. Tanah yang hancur dipenuhi oleh roh-roh jahat dan ras asing, dan para ahli mereka sebanyak awan. Dengan kekuatan Sue Mao saat ini, Kin Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tentu saja, akan ada kematian dalam pertempuran. Kembali ke benua Scarlet Tide, praktisi bela diri Sue Mao hanya mempertahankan elit mereka. Hanya mereka yang selamat dari pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya yang dapat dianggap sebagai praktisi bela diri Sue Mao sejati. Langye menata para praktisi bela diri Sue Mao di sampingnya dan berkata dengan dingin, setelah memasuki tanah hancur, beberapa dari mereka pasti akan mati, beberapa akan tersingkir, tetapi lebih banyak dari mereka akan menjadi lebih kuat. Langye, cara Anda memimpin tim. Itu selalu terlalu kejam, dan angka kematiannya terlalu tinggi. Mo Hai menghela nafas dan berkata, Sue Mao adalah Sue Mao. Mereka bukan tukang tipu. Mereka dilahirkan untuk bertarung di medan perang berdarah, bukan bersembunyi di sudut dan berkultivasi. Langsie acuh tak acuh. Hari ini, dibandingkan dengan saat mereka berada di gunung berapi-api, mereka memiliki lebih banyak bahan roh langka, baju besi roh dan artefak roh tingkat tinggi, dan pil yang lebih berharga. Jika mereka tidak memanfaatkan kondisi luar biasa yang telah Anda ciptakan dan hanya tahu cara berkultivasi, mereka tidak akan dapat benar-benar beradaptasi dengan situasi kacau di tanah kekacauan di masa mendatang. Teaser bab ini. Itu masuk akal. Song Tingyu mengangguk sedikit. Kin Lai berpikir sejenak dan berkata, setelah memasuki tanah reruntuhan, yang terbaik adalah bergerak di sekeliling tanah reruntuhan. Di sana terdapat lebih sedikit roh jahat yang kuat. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Langsie mengangguk. Siapkan batu roh. Kita akan pergi ke tanah reruntuhan untuk membeli bahan-bahan roh yang tidak kita miliki. Kin Lai tersenyum dan berkata, Mari ikut saya. Song Tingyu tersenyum cerah. Baiklah, kata Kin Lai. Song Tingyu memimpin jalan dan membawanya ke gudang bawah tanah rahasia Pulau Flaming Sun. Saat dia memasuki gudang, mata Kin Lai berbinar. Gudang bawah tanah itu meliputi area seluas puluhan hektare. Banyak rak besar didirikan, dan rak-rak itu diisi dengan batu roh yang berkilau dan tembus cahaya. Batu-batu roh itu tembus pandang dan memancarkan cahaya lembut. Jumlahnya begitu banyak sehingga Kin Lai tidak dapat membayangkannya. Gudang ini digunakan untuk menyimpan batu roh kelas bumi. Ada 500 rak, dan setiap rak dapat menampung 3.000 batu roh kelas bumi. Di gudang ini, semua rak dipenuhi dengan batu roh. Totalnya ada 1,5 juta batu roh kelas bumi, lebih banyak dari total yang dikumpulkan oleh Aliansi Suantian selama bertahun-tahun. Di Pulau Grey, ada gudang seperti ini yang menyimpan 1 juta batu roh kelas bumi. Di Pulau Darah, gudang bawah tanah memiliki 500.000 batu roh kelas bumi. Jumlah total batu roh kelas bumi di ketiga gudang ini lebih dari 3 juta. Di tanah kekacauan, kekuatan tingkat tembaga yang kuat hanya akan memiliki 3 juta batu roh tingkat bumi setelah 300 tahun akumulasi. Sebaliknya, kita hanya menggunakan waktu sedikit lebih dari 2 tahun untuk mengumpulkan begitu banyak batu roh. Selain batu roh, kami juga memiliki banyak material roh, kereta perang kristal, kapal, dan artefak roh terbang besar. Mata Song Tingyu berbinar-binar. Apa yang kurang dari kita? Kin Lai juga menjadi bersemangat. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, di bawah pengelolaan Song Tingyu, Tang Siki, Mohai, dan Lang Ye, Pulau Flaming Sun telah mengumpulkan kekayaan yang sangat menakjubkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Pulau Flaming Sun akan menjadi sekaya ini. Pulau Matahari terbakar saat ini mungkin jauh lebih sedikit dibanding aliansi Swantian dan Kuil Ekstrim 8 dalam hal praktisi bela diri. Namun dalam hal kekayaan, kita telah jauh melampaui aliansi Swantian dan Kuil 8 Ekstrim. Saat ini, kita hanya kekurangan praktisi bela diri yang kuat. Kita kekurangan ahli sejati, terutama mereka yang berada di alam fragmentasi dan alam nirvana. Song Tingyu mendesah pelan. Namun, menjadi praktisi bela diri yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Butuh waktu yang sangat lama untuk berkembang. Selain itu, kami membutuhkan lebih banyak orang dengan bakat menempa untuk bergabung dengan kami. Saya telah mengatur agar orang-orang dari Sekte Persenjataan pergi ke Benua Scarlet Tide untuk menemukan orang yang cocok. Men, tidak mudah terakumulasi di area ini. Kin Lai juga tidak berdaya. Kami tidak memiliki pasukan tingkat besi hitam atau batu kapur di bawah kami. Kami tidak memiliki anggota tingkat bawah untuk mengisi kembali darah kami, jadi akumulasi praktisi bela diri bahkan lebih lambat. Song Tingyu mengerutkan kening. Pasukan tingkat tembaga, besi hitam, dan bahkan batu kapur di sekitar kepulauan matahari terbenam semuanya milik Sekte Iblis Ilusi. Jika kita terus tinggal di sini dan berkembang, kita hanya bisa mencuri dari Sekte Iblis Ilusi. Dengan cara ini, konflik dengan Sekte Iblis Ilusi akan semakin besar. Agak merepotkan. Kin Lai merenung. Namun, ada peluang bagus dalam waktu dekat. Jika kita dapat memanfaatkannya dengan baik, kita mungkin dapat mengisi kembali darah kita. Song Tingyu tersenyum licik. Kesempatan bagus. Kin Lai terdiam. Klan Blue Gold telah memulai pembantaian di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Sekte Iblis Ilusi. Hampir semua ahli Sky Flame telah tewas, dan sekarang bahkan Evil Eye pun diserang oleh Ras Blue Gold. Sky Flame dan Evil Eye adalah dua kekuatan peringkat tembaga terkuat di bawah Sekte Iblis Ilusi. Yu Lingwei dari Sekte Iblis Ilusi sebelumnya berada di benua Prisma dan menyebabkan hilangnya wilayah inti. Hal ini menyebabkan kekuatan di bawah Sekte Iblis Ilusi mengeluh dan meragukan kemampuan Sekte Iblis Ilusi. Selain itu, banyak pasukan kecil di benua pembantaian surgawi takut kalau-kalau Ras Hantu Biru secara bertahap akan menyerbu tanah mereka dan telah diam-diam mundur ke arah kita. Saya perhatikan banyak praktisi bela diri yang aktif di pulau-pulau terdekat akhir-akhir ini. Mereka tampaknya sedang membangun rumah. Orang-orang itu juga merupakan pasukan bawahan dari Sekte Iblis Ilusi. Mereka pindah ke sini karena mereka takut pada Ras Hantu Biru. Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Kinlai berbinar. Saya ingin mencoba menarik mereka. Song Tingyu tertawa pelan dan berkata, Dulu, aku tidak punya cara. Sekarang tanah hancur memiliki formasi teleportasi yang terhubung ke pulau matahari terbakar, kita dapat menggunakan formasi teleportasi itu untuk memasuki Sekte Terminator. Bagi banyak orang, Sekte Terminator yang terkuat di negeri kekacauan adalah tempat terbaik untuk bersembunyi. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, kata Kinlai dengan sungguh-sungguh. Itu mungkin menyinggung Sekte Setan Ilusi. Mereka sudah menyinggung kita terlebih dahulu. Apakah Anda tidak takut dengan ahli altar jiwa mereka? Akan selalu ada cara untuk mengatasinya. Selain itu, bahkan jika Sekte Ilusi ingin menyerang kita, mereka harus terlebih dahulu mengurus Ras Gold Biru di wilayah mereka. Melihatnya sekarang, pertempuran kita dengan tiga Ras Gold tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Kalau begitu, saya akan melakukannya. Lakukanlah. Berjalan keluar dari gudang bawah tanah, Kinlai memandangi istana-istana yang baru dibangun di Pulau Flaming Sun, kapal-kapal besar dan flowing gold fire phoenix besar yang berlabuh di dekat Pulau Grey dan Pulau Blut. Barangkali, tidak akan lama lagi sebelum kekuatan peringkat silver baru bernama Pulau Flaming Sun akan muncul di dunia ini. 792 Kinlai, ayo kita pergi ke Pulau Grey dan melihatnya. Ketika Tang Siki melihatnya berjalan keluar, dia menggigit bibir bawahnya dan mendekat untuk menyambutnya. Tentu. Kinlai langsung setuju. Ditemani oleh Tang Siki, Mo Hai, Lian Rou, dan Yi Yuan, dia meninggalkan Pulau Flaming Sun menuju Pulau Grey. Di Pulau Grey, banyak istana yang mirip dengan istana Sekte Persenjataan di masa lalu kadang-kadang mengeluarkan asap tebal dan api. Banyak pemuda dan pemudi yang belum dewasa saat ini sedang mempelajari cara menempa artefak di bawah omelan para mantan murid Sekte Persenjataan. Mereka menggunakan potongan-potongan bahan kelas rendah untuk melebur beberapa mainan kecil. Pemurnian alat membutuhkan ribuan kali latihan dan penempaan berulang-ulang. Hanya dengan mengabdikan hati dan jiwa untuk itu seseorang dapat mencapai kesuksesan di masa depan. Suara Yao Tai terdengar dari sebuah istana yang megah. Nada suaranya serius, seolah-olah dia sedang mengajari para murid ini dasar-dasar menempa. Sekarang, Master Yao yang bertanggung jawab untuk mengajar para murid. Kinlai berkata dengan heran. Tidak hanya itu, ekspresi setuju muncul di wajah Mohai. Yao Tai sebenarnya sangat berbakat dalam menempa artefak dan dia sangat mampu menanggung kesulitan. Begitu dia fokus, dia akan lupa makan dan tidur. Setelah tiba di Pulau Grey, dia telah memperoleh banyak diagram roh dari Sekte Persenjataan. Setelah berulang kali mempelajarinya, kemajuannya dalam penulisan diagram roh sangat cepat. Saat ini, dia sudah bisa menempa artefak roh yang berada di sekitar kelas 3 mendalam. Dia sangat cakep. Selain itu, ia sangat cocok untuk mengajar para pembantunya. Ia sangat sabar, dan para pembantunya sangat mempercayainya. Lian Rowe menambahkan, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Lucu sekali. Terakhir kali senior Limu datang, Grandmaster Yao tercengang saat melihatnya. Dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tang Siki tidak dapat menahan tawa dan berkata sambil tersenyum. Begitu. Alasan mengapa Grandmaster Yao masuk ke industri pemurnian di masa lalu. Itu karena dia telah membeli kitab suci dari Toko Limu. Setelah dia kembali, dia menemukan bahwa kitab suci itu sebenarnya ditulisi dengan diagram roh yang paling dasar. Begitulah, Master Yao secara tidak sengaja mulai mempelajari penempaan artefak, dan pada akhirnya, ia bahkan direkrut oleh Tusi Kiong ke pavilion Nebula. Master Yao selalu merasa bahwa dia telah mendapat banyak keuntungan dari senior Limu. Sejak saat itu, dia tidak berani lagi pergi ke Toko Li. Dia takut Limu akan mengambil kembali kitab suci itu. Terakhir kali dia melihat senior Limu datang ke Pulau Terapung, dia tercengang dan tertegun sejenak. Di sisi lain, senior Limu benar-benar mengingat Grandmaster Yao. Hanya ketika dia menyebutkan masalah ini, kami mengetahui bahwa Grandmaster Yao dapat mempelajari pemurnian karena dia membeli kitab suci dari Tokonya. Guru Yao juga berada di pavilion Nebula, namun dia sebenarnya tidak tahu bahwa senior Limu pernah memaksa kepala ola pertama ola Asura kegelapan mundur tanpa perlawanan. Dia belum pernah mengetahui identitas senior Limu sampai sekarang. Dia terkejut. Yi Yuan, Lian Rou, dan yang lainnya. Pada saat ini, dia juga tertawa. Qin Lai tidak tersenyum. Paman Li. Dia perlahan-lahan menyadarinya, dan matanya berbinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap istana terdekat tempat Yao Tai berada. Alasan mengapa dia mempelajari cara menempa artefak dari Yao Tai adalah karena dorongan dari Limu. Kenyataannya, dia telah memperoleh banyak manfaat dari Yao Tai. Dalam hal dasar-dasar penempaan artefak, Yao Tai sangat solid. Pada hari-hari ia belajar di bawah Yao Tai, keterampilannya dalam penempaan artefak telah berkembang pesat. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia tahu kalau Yao Tai secara tidak sengaja membeli kitab suci yang memuat diagram roh dasar yang tertulis di toko Limu, kemungkinan besar karena Limu sengaja melakukannya. Mungkin, saat itu Limu telah melihat bahwa Yao Tai memiliki bakat dalam menempa artefak, jadi dia mengikuti arus dan membantunya. Bagaimana bakat master Yao dalam penempaan artefak? Sambil memikirkan hal ini, dia menatap Mohai lagi dan bertanya dengan serius. Bakatnya memang luar biasa. Ditambah lagi dia bisa bertahan dalam kesulitan dan punya semacam obsesi, saya yakin dia akan meraih prestasi besar di masa depan. Mohai berpikir sejenak dan memberikan penilaian yang sangat tinggi. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa melampaui saya dan menjadi ahli seni terbaik di benua Scarlet Tide. Qin Lai terkejut. Bahkan Lian Rou, Tang Siki, Yi Yuan, dan Feng Rong pun tergerak. Mereka tidak tahu bahwa Mohai sangat menghargai Yao Tai. Limu pernah datang menemuiku sendirian. Dia mengatakan kepadaku bahwa obsesi Yao Tai dengan penempaan artefak sama dengan obsesi Nan Zheng Tian dengan jalan bela diri. Ekspresi Mohai sangat serius saat dia melemparkan bom yang bahkan lebih mengejutkan. Limu berkata bahwa jika Yao Tai ini dapat memperoleh lebih banyak diagram roh tingkat tinggi, dia akan terus mempelajarinya. Di masa depan, keterampilannya dalam menempa artefak mungkin akan mencapai tingkat Nan Zheng Tian dalam ilmu bela diri. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang benar-benar tercengang. Mereka secara naluriah melihat ke arah Yao Tai. Leluhur Terminator Nan Zheng Tian merupakan yang terkuat di negeri kekacauan dalam bidang bela diri. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang mampu menggoyahkan posisi Nan Zheng Tian. Zhou An, Qi Yang, Feng Yi, orang-orang yang dulunya cemerlang ini semuanya telah dikalahkan oleh Nan Zheng Tian. Keahlian Yao Tai dalam menempa artefak memiliki harapan untuk mencapai ketinggian Nan Zheng Tian dalam seni bela diri. Semua orang merasa sulit mempercayainya. Mereka mengerti, mereka mengerti segalanya. Mata Paman Li tampak setajam obor. Setelah terkejut, Kin Lai tiba-tiba tersenyum tipis. Salah satu keraguan terbesarnya telah terpecahkan. Tang Siki bertanya dengan hati-hati apakah mereka harus memanggil Guru Yao. Tidak perlu. Kin Lai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Kami punya beberapa hal untuk ditunjukkan kepada Anda. Mata Tang Siki bersinar dengan cahaya aneh. Baiklah. Di bawah pimpinan Tang Siki, Kin Lai, Mo Hai, dan yang lainnya tiba di istana tertinggi di Pulau Abu Abu. Jauh di dalam istana, mereka melewati lorong yang menuju ke bawah tanah dan mencapai ruang rahasia bawah tanah yang mirip dengan Pulau Flaming Sun. Di rak besar, ada lebih dari 40 bom berkobar mendalam. Ada juga 9 bom berkobar mendalam dengan pola hijau tua yang jelas mengandung racun. 45 bom blazing profound adalah cadangan Pulau Flaming Sun. Kami tidak menjualnya untuk berjaga-jaga. 9 bom blazing profound khusus ini mengandung lusinan jenis racun. Begitu meledak, kecuali seseorang adalah ahli alam abadi, mereka akan diracuni sampai mati jika mereka bersentuhan dengan racun sekecil apapun atau mencium asap beracun. Bom-bom mendalam yang membara ini terlalu ganas dan mendominasi. Kami khawatir akan mengundang kutukan dari jalan yang benar, jadi kami merahasiakannya. Kami tidak menjualnya ke dunia luar. Bahkan pihak Sue Sasong, kami tidak menjual satupun. Kami katakan kepada mereka bahwa karena bahan-bahan yang dibutuhkan terlalu langka, kami tidak dapat meneruskan pemalsuannya. Tang Siki memperkenalkan dengan lembut. Dia mengeluarkan 20 bom mendalam berkobar dan memberikannya kepada Lang Ye. Dia juga memberikan 5 dari bom beracun ini kepada Lang Ye. Dia akan membawa Sue Mao ke tanah reruntuhan. Tidak peduli seberapa ganas dan jahatnya benda-benda itu, mereka dapat digunakan kapan saja. Mereka dapat dikeluarkan dan digunakan kapan saja. Kin Lai mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, Aku akan mengambil 4 sisanya. Jika kita bertemu dengan para ahli ras hantu, kita bisa membuat mereka menderita kerugian besar. Mereka semua telah siap untuk Anda. Tang Siki tersenyum tipis. Dia melangkah maju dan mengumpulkan semua bom mendalam yang membara ke dalam sebuah cincin spasial. Kemudian dia menyerahkannya. Kamu adalah penguasa Pulau Flaming Sun Island. Segala yang dimiliki Flaming Sun Island saat ini adalah karena Anda. Hanya kamu yang hidup. Hanya dengan kehidupan yang baik, Pulau Flaming Sun dapat berkembang lebih besar. Pulau Flaming Sun bisa seperti sekarang ini berkat kalian semua. Aku sering jalan-jalan di luar, berapa banyak bantuan yang bisa kuberikan pada Pulau Flaming Sun. Kin Lai tertawa datar. Pulau Flaming Sun dapat mengumpulkan kekayaan dengan cepat berkat bom mendalam yang membara. Diagram roh inti dari bom mendalam yang membara berasal darimu. Diagram kuno itulah yang diandalkan Pulau Matahari yang membara untuk bertahan hidup dan melawan sekte artefak surgawi. Ekspresi Mohai Serius saat dia berkata dengan serius, Saat kami meneliti diagram kuno, kami menemukan bahwa keberadaan diagram kuno adalah kunci bagi kelangsungan hidup Pulau Grey dan Pulau Matahari yang membara. Saat ini, kami adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mempelajari diagram kuno dan menuliskan diagram roh terakhir dari bom mendalam yang membara. Apa yang kami ajarkan kepada para murid baru dan para perajin sekte persenjataan hanyalah diagram roh sekte persenjataan. Diagram kuno adalah rahasia terbesar kita dan harta karun utama Pulau Flaming Sun. Kita tidak boleh ceroboh atau membocorkan apapun, kata Tang Siki Serius. Mereka semua sangat menyadari keajaiban diagram kuno tersebut. Guru Mohd sudah dapat memurnikan alat roh tingkat bumi 5. Lian Rauh tersenyum. Alasannya adalah karena dia telah mempelajari diagram kuno dan menggunakannya dalam penempaan artefak. Keahliannya dalam menempa artefak dan menulis diagram roh meningkat pesat. Kita semua dengan cepat meningkatkan kemampuan kita untuk menuliskan diagram roh. Tang Siki juga berkata. Ini semua karena keajaiban diagram kuno, kata Mohai kata demi kata. Sambil berhenti sejenak, Mohai mengeluarkan baju zirah roh yang ringan dan sebuah bilah pedang panjang yang lebar dan sederhana. Ia menyerahkan salah satunya kepada Kin Lai. Baju zirah roh ini disebut baju zirah awan langit. Setelah pengujian yang saksama, baju zirah ini seharusnya berada di sekitar kelas bumi 5. Heaven Cloud Armor terbuat dari 9 jenis pasir esensi awan langka, 12 jenis esensi emas dan perak muda, dan 36 bahan pelengkap. Aku sendiri yang membuatnya. Diagram roh gabungan di dalamnya juga menggunakan diagram kuno sebagai intinya. Kenakan Heaven Cloud Armor ini mulai sekarang. Ini akan sangat membantu pertahanan tubuhmu. Aku menamai pedang panjang ini Thunder Soul. Pedang ini adalah Earth Grade 6 dan ditempa khusus untukmu. Penempaan Thunder Soul juga menghabiskan sejumlah besar material spirit berharga dari Pulau Grey. Banyak material spirit khusus yang dibeli dari tempat lain digunakan di dalamnya. Nilai total material spirit tersebut hampir mencapai 1 juta. Jiwa guntur ini tidak hanya dapat diresapi dengan kekuatan guntur, tetapi juga kekuatan es, kekuatan bumi, dan bahkan energi roh darah dari seni roh darah. Mohai perlahan menarik nafas, sedikit kebanggaan muncul di matanya. Baju zirah dan pedang ini adalah karya terbaikku saat ini. Mungkin tidak dapat dibandingkan dengan karya para ahli sejati dari sekolah Tianqi. Namun dengan penambahan diagram roh kuno, kedua artefak ini unik dalam beberapa aspek. Anda secara alami akan memahami hal-hal spesifik setelah menggunakannya. Kinlai menatapnya dengan bingung. Dia memegang Heaven Cloud Armor di satu tangan dan Thunder Soul di tangan lainnya. Perasaan kedua artefak ini di tangannya membuatnya merasa bahwa mereka sangat cocok. Seolah-olah kedua artefak roh ini awalnya miliknya, tetapi dia telah memberikannya kepada Mohai untuk sementara waktu untuk diamankan. Sekarang mereka kembali ke tangannya. Hanya artefak roh yang sangat cocok satu sama lain yang akan melahirkan perasaan menakjubkan saat berada di tangannya. Di bawah tatapan Mohai dan Tang Siki, dia menanggalkan kemejanya, membusungkan dadanya, dan mengenakan armor awan langit. Armor awan langit sangat tipis sehingga hampir tidak berbobot. Setelah dia memakainya, ada gumpalan awan roh yang bergerak di dalam armor seperti ambar itu. Mereka berkumpul di sekitar organ dalamnya dan melindungi organ vital dan titik akupunturnya yang bisa berakibat fatal. Mata Kinlai berbinar. Dia tiba-tiba menyalurkan energi roh dan menuangkannya ke dalam baju besi roh. Gumpalan awan yang awalnya tidak terlihat tiba-tiba menjadi sangat jelas. Mereka berkumpul di sekitar organ vitalnya seperti bola cahaya dan membentuk penghalang yang hangat, lembut, tetapi sangat kokoh yang melindungi seluruh tubuhnya. Luar biasa! Dalam kegembiraannya, dia menuangkan energi guntur yang ada di dalam tubuhnya ke dalam jiwa guntur dan menyalurkan pemberantasan guntur surgawi. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat datang dari Thunder Soul seperti gemuruh guntur di hari yang cerah. Ledakan itu mengguncang gendang telinga semua orang di ruang rahasia, menyebabkan jantung mereka berdetak kencang. Kilatan petir yang menyilaukan melilit Thunder Soul seperti banyak ular listrik, menyebabkan Thunder Soul yang sudah lebar itu mengembang beberapa kali dalam sekejap. Ujung bilah panjang itu juga menyemburkan petir dan panjangnya setidaknya 1 meter. Astaga! Energi bilah yang menyemburat dari ujung bilahnya menusuk ke lantai batu yang keras dan menyebabkan batu-batu itu pecah dan meledak. Mata Kin Lai semakin cerah. 793 Song Ting Yu dari Pulau Flaming Sun, Tang Siki dari Pulau Grey, dan Mo Hai dari Mo Hai semuanya telah memberinya kejutan besar. Dia tidak menyangka Pulau Flaming Sun akan berubah begitu banyak hanya dalam waktu 2 tahun. Mereka tidak hanya mengumpulkan jutaan batu roh, mereka bahkan dapat menempa artefak roh tingkat tinggi seperti Heaven Cloud Armor dan Thunder Soul. Selain kurangnya ahli top, Pulau Matahari terbakar saat ini jauh melampaui aliansi Suantian dan Kuil Ekstrim ke-8 dalam segala aspek. Dalam hal potensi masa depan, Pulau Flaming Sun jauh melampaui 2 kekuatan yang mendominasi Benua Scarlet Tide. Di mana Kin Lai? Ketika rombongan itu tengah berbincang-bincang di bawah Pulau Grey, tiba-tiba terdengar teriakan Hong Bowen dari luar. Kalian dapat bermain dengan Heaven Cloud Armor dan Thunder Soul ini di kemudian hari. Ketika Mohai mendengar teriakan Hong Bowen, dia tahu bahwa Kin Lai harus keluar. Kamu adalah seorang ahli, dan diagram roh kuno yang kami pelajari semuanya berasal darimu. Anda hanya perlu merenungkan misteri di balik kedua artefak ini sebentar, dan Anda akan memahami trik di dalamnya. Terima kasih, Guru Mo. Kin Lai membungkuk dengan serius. Alasan kami bisa mendapat tempat di tanah kekacauan, terus belajar penempaan artefak, dan memperoleh segala jenis material roh adalah karena kau yang memberi kami segalanya. Mohai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, untuk Pulau Flaming Sun, Pulau Grey, dan Pulau Blood, kalian adalah satu-satunya orang yang tidak dapat kami hidup tanpanya. Sekarang aku tahu betapa pentingnya dia, Tang Siki berkata sambil tersenyum indah. Aku akan melindungi hidupku. Kin Lai tersenyum. Dia tidak menghabiskan waktu lagi untuk mempelajari Heaven Cloud Armor dan Thunder Soul. Dia harus keluar lebih awal karena desakan berulang kali dari Hong Bowen. Wah, akhirnya kau kembali. Melihatnya muncul, Hong Bowen bergegas menghampiri. Kakak Sue dan kakak Ipar sedang menunggumu. Sue Sazong juga ingin berbicara dengannya. Ia ingin mengetahui keadaannya dan membahas kerjasama lebih lanjut. Kin Lai mengetahui keinginan Sue Sazong dan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Hong Bowen keluar dari Pulau Grey. Segera, dibawah pimpinan Hong Bowen. Dia tiba di aula besar Sue Sazong. Sue Li, Moling Ye, dan sepuluh tetua iblis darah semuanya hadir. Anda telah menyebabkan keributan di prism kontinen. Sue Li menyeringai dan terkekeh. Di tubuhnya, seolah-olah ada gelombang darah tak terlihat yang mengalir deras. Ketika orang-orang mendekatinya, mereka akan kehilangan kendali atas ki dan darah mereka. Sepuluh tetua iblis darah dan Moling Ye secara naluriah menjauhkan diri darinya. Begitu Kin Lai datang, dia melirik Sue Li dan merasakan sesak di dadanya. Tempat ini agak kacau akhir-akhir ini, dan wilayah kekuasaannya belum stabil. Kekuatan tingkat pertama altar jiwanya. Saya belum mahir dalam hal itu. Sue Li menunjuk kepalanya. Ada altar jiwa tujuh tingkat di sana. Sue Li membutuhkan waktu lebih dari dua tahun untuk menyentuh tingkat pertama altar jiwanya. Dia dapat menggunakan kekuatan tingkat pertama altar jiwanya. Akan tetapi, karena keinginannya akan kecepatan, kendalinya pada level pertama altar jiwanya masih kurang. Anda terlalu tidak sabar. Kin Lai berkata dengan serius. Aku tahu. Sue Li mengangguk. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Situasi di negeri kekacauan bisa berubah kapan saja. Sekte iblis ilusi akhir-akhir ini hubungannya dengan kita sedang tidak baik. Tiga ras hantu telah menyerbu, dan ku dengar Kang Chu Kol telah berhasil menempa altar jiwa tingkat ketiga. Ekspresi Sue Li tampak berat. Aku harus mempercepat dan meningkatkan kekuatan tempurku, meskipun aku harus mengambil beberapa risiko. Sebaiknya Anda berhati-hati. Kin Lai melangkah maju dan duduk di samping sepuluh tetua iblis darah. Dia berkata dengan wajar, formasi teleportasi di tanah reruntuhan adalah milik bayi jahat. Aku sangat membantunya, dan dia memindahkannya kepada aku. Mulai sekarang, kita bisa menggunakan formasi teleportasi pulau Flaming Sun untuk mencapai tanah yang hancur. Kita tidak perlu lagi bergantung pada sekte iblis ilusi. Aku tahu itu. Sue Li tertawa dan menatap sepuluh tetua iblis darah. Bukankah Kin Lai telah memecahkan masalah terbesar kita? Mo Jun, Meng Feng, dan Hong Bowen tersenyum dan mengangguk. Apakah Kang Cukol melakukan sesuatu padamu di tanah hancur? Sue Li tiba-tiba berkata dengan serius. Belum, Kin Lai menggelengkan kepalanya. Setelah mencapai level ketiga altar jiwanya, dia akan menjadi salah satu orang paling menakutkan di negeri kekacauan. Bahkan orang-orang seperti Joan, Ki Yang, dan Feng Yi mungkin tidak dapat mengalahkannya. Adik laki-lakiku yang baik adalah orang gila total. Ketika dia menjadi gila, dia tidak peduli dengan apapun. Ekspresi Sue Li gelap, matanya yang berdarah bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Kin Lai, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dia seharusnya tidak membuat masalah untukmu di negeri yang hancur. Oh, Kin Lai terkejut. Kami memiliki kesepahaman diam-diam dengannya. Kami tidak akan bertindak melawan keluarga Miao di Lembah Bulan Biru, dan dia tidak akan menyerbu ke pulauan matahari terbenam dan membunuh orang-orang kami. Sue Li berkata dengan dingin. Keluarga Miao di Lembah Bulan Biru memiliki hubungan darah dengan Kang Chukol. Kin Lai bahkan lebih terkejut. Kang Chukol dan keluarga Miao memiliki hubungan darah. Sue Li tidak menyembunyikannya. Kami tidak tahu secara spesifik. Kang Chukol adalah orang yang mengusulkan pemahaman diam-diam ini. Kami baru setuju setelah memikirkannya. Kin Lai menatap Sue Li dengan tatapan aneh. Setelah beberapa lama, dia berkata, Sepertinya kamu sudah berubah. Sue Li sebelumnya tidak akan pernah berkompromi dengan Kang Chukol. Dia berpikiran sempit dan membenci Kang Chukol sampai ke tulang. Dia ingin menyingkirkan Kang Chukol secepat mungkin. Sue Li awalnya membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Kang Chukol. Dia mengira bahwa semua kesulitan yang dialami keluarganya adalah karena Kang Chukol. Dia ingin menguliti Kang Chukol hidup-hidup. Namun hari ini, Sue Li sangat tenang saat menyebutkan Kang Chukol. Ketenangan ini membuat Kin Lai merasa aneh dan tak terbayangkan. Dia yakin bahwa sesuatu yang tidak diketahuinya telah terjadi pada Sue Li. Banyak hal menakjubkan akan terjadi ketika altar jiwa digabungkan, terutama altar jiwa tujuh tingkat. Sue Li menunjuk kepalanya, matanya berdarah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ketajaman yang haus darah. Dia seperti pedang berlumuran darah yang dapat mencabik-cabik daging dan darah semua makhluk. Penggabungan tingkat pertama altar jiwa membuatku merasa seolah-olah telah mengalami kehidupan sang leluhur. Aku harus mengakui bahwa level pertama altar jiwa sang leluhur sangat membantuku, tetapi itu juga memengaruhi kepribadianku. Mata Kin Lai berbinar. Bahkan Mo Ling Ye dan sepuluh tetua iblis darah pun diam-diam terkejut. Selama kurun waktu ini, mereka juga menyadari bahwa cara Sue Li dalam melakukan sesuatu telah berubah. Sebelumnya, Mo Ling Ye dan Jiang Zuzhe telah saling menghubungi secara diam-diam dan mencapai kesepakatan mengenai masalah keluarga Miao. Tetapi dia tidak pernah berani membahas masalah ini dengan Sue Li. Itu karena dia tahu kepribadian Sue Li. Dia tahu bahwa Sue Li tidak akan pernah berpura-pura sopan kepada Kang Cukol. Dia mengenal Sue Li lebih baik daripada orang lain. Namun, ketika Sue Li keluar dari pengasingannya dan menanyakan hal ini, dan mengetahui bahwa dia telah menghubungi Kang Cukol, Sue Li secara mengejutkan tidak menjadi marah. Malah, dia tampak sangat tenang. Selama ini, Mo Ling Ye terus bergumam dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi sampai Kin Lai kembali dan bertanya langsung kepada Sue Li. Baru kemudian Sue Li menjelaskan alasannya. Semuanya itu karena dia telah menyatu dengan altar jiwa tujuh tingkat milik Blue Progenitor. Jadi penggabungan altar jiwa bisa sedikit mengubah kepribadian seseorang. Jangan gugup, tekadku untuk membunuh Kang Cukol tidak akan goyah sedikitpun. Melihat semua orang terkejut, Sue Li menyeringai dan berkata, Namun, di masa mendatang, aku mungkin akan melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda. Mo Ling Ye dan sepuluh tetua iblis darah tidak mengatakan apapun. Ekspresi Kin Lai tenang, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa Sue Li saat ini telah menjadi semakin tak terduga. Di masa lalu, Sue Li tidak fleksibel dan keras kepala. Ia menganjurkan kekerasan mutlak untuk menyelesaikan masalah. Ia jarang menggunakan tipu daya, dan ia tidak akan pernah bekerja sama dengan musuh-musuhnya. Tapi sekarang, Sue Li bahkan dapat mencapai kesepakatan dengan musuhnya, Kang Cukol. Ini berarti prinsip yang mengikat Sue Li di masa lalu tidak ada lagi. Dalam hal perilaku, Sue Li tampak semakin mendekati leluhur darah. Dalam pandangan Kin Lai, Sue Li saat ini jauh lebih menakutkan daripada Sue Li di masa lalu. Dia secara tidak sadar menyalurkan saripati darah kehidupannya. Saat esensi darahnya bergerak, dia merasakan bahwa dia langsung membentuk koneksi dengan Sue Li. Seolah-olah dia bisa memasuki daging, pembulu darah, darah, lautan roh Sue Li, dan bahkan altar jiwa tujuh tingkatnya. Pada saat itu, tubuh blut progenitor dan soul altar tujuh tingkat telah dicetak dengan garis darah rumit dan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Garis keturunan itu tampaknya telah secara paksa dicetak oleh soul suppressing orb. Ini memberi Kin Lai kendali yang sangat besar atas tubuh blut progenitor dan soul altar. Ketika dia memberikan leluhur darah kepada Sue Li, dia mengatakan bahwa leluhur darah telah mengalami semacam perubahan yang bahkan dia sendiri tidak dapat prediksi. Perubahan ini memungkinkannya untuk mengendalikan tubuh blut progenitor dan soul altar setiap saat. Inilah Sue Li yang sekarang. Sekarang setelah dia mencoba, dia menemukan bahwa koneksi itu masih ada. Jika dia mau, dia bisa mengendalikan segalanya tentang blut progenitor melalui koneksi yang tidak diketahui itu. Jika suatu hari, aku menjadi tidak seperti diriku sendiri, jika aku terlalu terpengaruh oleh blut progenitor dan melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan di kemudian hari. Sue Li seolah tahu bahwa dia sedang memata-matainya dan tiba-tiba berkata, Kalau begitu, setidaknya ada seseorang yang bisa menahanku, menghentikanku, atau bahkan membunuhku. Setelah mengatakan ini, Sue Li menjadi tenang kembali. Seolah-olah dia telah sepenuhnya melepaskan simpul terakhir di hatinya. 794 Setelah mencapai kesepakatan dengan Sue Sazong mengenai penggunaan formasi teleportasi, Kin Lai meninggalkan Sue Sazong. Ketika dia berpisah dengan Sue Li, dia melihat sesuatu yang berbeda di mata Sue Li. Suasana hati Kin Lai agak berat. Saat itu, Sue Sazong tengah menghadapi invasi Sekte Iblis Ilusi, Kang Cukol, Tiga Ras Hantu, dan Kultus Penyihir Hitam. Ia dalam kesulitan besar. Karena tidak ada ahli altar jiwa yang dapat bertarung sendiri, semua murid dan tetua Sue Sazong merasa bahwa situasinya tidak baik. Mereka dipaksa ke posisi pasif dalam segala hal. Dalam situasi ini, Sue Li harus melangkah maju dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Oleh karena itu, Sue Li terus-menerus menyendiri. Tanpa menunggu pikirannya tenang, ia terus menyatu dengan blood progenitor, meningkatkan kecocokannya dengan soul altar, dan mempercepat penyerapan kekuatan. Metode yang terlalu cepat itu jelas menyebabkan beberapa masalah dalam penggabungan Sue Li dengan altar jiwa leluhur darah. Kin Lai bahkan merasa bahwa Sue Li agak kehilangan kendali. Kata-kata terakhir Sue Li berarti bahwa dia mengetahui masalah yang dia miliki, dan kesulitan yang mungkin dia hadapi di masa mendatang. Namun pada akhirnya, dia melepaskan simpul di hatinya. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia menjadi gila di masa depan, setelah bergabung dengan altar jiwa leluhur darah dan memperoleh kekuatan besar, akan ada seseorang yang menghentikan dan menahannya. Jika dia menempuh jalan yang salah, tidak ada yang akan bisa memperbaikinya. Kin Lai tahu bahwa orang yang Sue Li harapkan adalah dirinya. Ku harap kau tidak akan tenggelam lebih dalam dan kehilangan dirimu sendiri. Jika hari itu benar-benar tiba. Ekspresi Kin Lai gelap saat dia mendesah dan berhenti memikirkannya. Dia diam-diam datang ke pulau darah. Tuan Pulau Kin. Salam, penguasa pulau. Apakah Anda datang untuk menyelidiki budidaya kami di pulau darah? Banyak praktisi bela diri Sue Mao. Dia berjalan keluar dari hutan. Ada banyak kolam darah yang dibangun di hutan. Akan tetapi, banyak kolam darah yang kosong pada saat ini. Kin Lai. Dalam perjalanan ke benua surgawi sunyi ini, dia dapat menemukan cara untuk menggunakan garis keturunannya. Ketika Lang Ye datang, aroma darah yang pekat di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Darah di tubuh Kin Lai tiba-tiba mendidih. Api yang berkobar membakar seluruh tubuhnya. Ekspresi Lang Ye bergetar. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal kali ini. Dia memiliki indera perasa darah yang sangat tajam. Melalui kelainan darah Kin Lai, dia mampu merasakannya. Dia tahu bahwa pemahaman Kin Lai tentang garis keturunannya telah berkembang pesat dalam setahun terakhir ini. Dia telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam hal ini. Saya memecahkan misteri garis keturunan saya. Kin Lai mengangguk. Sementara mereka berdua berbicara, banyak seniman bela diri Sue Mao yang mengambil inisiatif untuk mundur. Keduanya berbicara sambil berjalan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebelah pulau darah. Kin Lai mengeluarkan cincin spasial dan dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Lang Ye. Di dalam cincin itu terdapat bom mendalam yang membara, dan beberapa di antaranya beracun. Jika digunakan pada kesempatan lain, mungkin akan menimbulkan keributan besar. Namun, di tempat seperti tanah reruntuhan, tempat ini sangat cocok. Tidak ada yang akan menyerangmu dengan kejam. Di tanah reruntuhan, segala macam hal jahat dapat digunakan secara terbuka. Jadi, Anda harus berhati-hati jika ingin membawa praktisi bela diri Sue Mao ke tanah reruntuhan untuk berlatih. Saya mengerti. Lang Ye mengambil cincin spasial itu dan berpikir sejenak. Ia berkata, Pulau Grey dan Pulau Flaming Sun harus dilindungi oleh kekuatan yang kuat. Hal ini terutama berlaku untuk Pulau Grey. Kekuatan yang terdiri dari para ahli seni yang sangat terampil hanya akan semakin menarik perhatian di masa depan. Tanpa praktisi bela diri yang kuat untuk menjaga dan melindungi mereka, Pulau Grey akan dimangsa oleh kekuatan seperti Sekte Iblis Ilusi, Sekte Artefak Surgawi, dan Kultus Fudo Hitam. Kita kekurangan ahli sejati. Kin Lai tahu hal ini. Kita tidak punya cukup waktu. Untuk meningkatkan kekuatan kita, kita hanya bisa pergi ke tanah yang hancur dan membaptis mereka dengan darah. Lang Ye berkata dengan dingin. Menganggup, Kin Lai tidak mengatakan apa-apa. Dengan sebuah pikiran, dia menghubungi delapan mayat dewa dengan kesadaran jiwanya. Ketika pikiran itu muncul, garis keturunan ras bejuang surga di tubuhnya melonjak lagi. Memercikkan. Satu demi satu, mayat dewa melayang keluar dari laut dalam dan dengan cepat berkumpul di sekitar Kin Lai. Mata kedelapan mayat dewa itu bersinar dengan cahaya ilahi. Tubuh mereka memancarkan aura yang mencengangkan seluas lautan. Suara mendesing. Tablet penyegel iblis melayang dengan sendirinya dan mendarat di dada Kin Lai. Tablet itu melepaskan tujuh cahaya ilahi yang menyilaukan. Pada saat yang sama, riak yang dalam dan tersembunyi muncul dari tablet penyegel iblis. Riak itu terbentuk dari bahasa dewa yang samar-samar. Hanya Kin Lai yang bisa merasakannya. Darah, darah segar, darah ras kita. Informasi yang berantakan memasuki pikiran Kin Lai melalui tablet penyegel iblis. Kin Lai segera mengerti. Tetesan darah kehidupan yang dibentuknya berbentuk bulat dan berkilau seperti batu akik merah. Mereka berubah menjadi kalung batu akik darah yang jatuh ke dalam tablet penyegel iblis. Tablet penyegel iblis tiba-tiba bersinar dengan cahaya berdarah. Cahaya yang menyilaukan itu berubah menjadi tujuh sinar. Tujuh rantai cahaya dewa terbang keluar dan melilit leher tujuh mayat dewa. Rantai cahaya dewa berisi karakter dewa yang terfragmentasi, benang darah merah, dan semacam gumaman yang tidak jelas. Tablet penyegel iblis tampak dengan paksa menuangkan warisan ke dalam tubuh mayat para dewa. Nyanyian bahasa dewa yang kuno, jauh, dan sunyi itu terdengar sesekali dari batu nisan penyegel iblis. Seolah-olah nyanyian itu mencapai puncak surga. Kinlai dengan tajam merasakan bahwa tampaknya ada sisa-sisa jiwa yang terbang ke arahnya dari banyak tempat yang tidak diketahui di ruang angkasa yang jauh dan luar angkasa dengan kecepatan tinggi. Jiwa-jiwa yang tersisa itu tampaknya milik delapan mayat dewa dan menjadi bagian dari mereka. Mereka hanya terlupakan sementara di ujung langit. Beberapa kenangan tentang mayat dewa terlintas dalam pikirannya menyebabkan pandangan mata Kinlai semakin dalam. Nama sebenarnya dari mayat dewa tersebut adalah warga dewa kuno yang juga dikenal sebagai pelayan dewa. Mereka mengikuti ras pejuang surga yang menyebut diri mereka dewa dari luar angkasa. Mereka menyebut diri mereka pelayan Tuhan, warga Tuhan, dan setia kepada ras pejuang surga. Semua pelayan ras pejuang surga memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka memiliki kekuatan yang mengerikan untuk memindahkan gunung dan menguras lautan. Mereka tampaknya dilahirkan untuk bertarung demi ras pejuang surga dan mati demi mereka. Tidak ada yang tahu asal-usul para warga dewa ini. Mereka hanya tahu bahwa ras pejuang surga mempercayai mereka sepenuhnya dan bahkan lebih mencintai mereka daripada ras naga jahat. Selama perang seratus ras, banyak warga dewa yang terbunuh. Saat perlombaan pertarungan surga mundur, warga dewa secara bertahap menghilang dari alam roh. Tidak seorang pun dapat menemukan jejak mereka. Ada desas-desus bahwa warga dewa kuno dan ras pejuang surga telah melarikan diri ke luar angkasa. Ada juga desas-desus bahwa warga dewa kuno bersembunyi di laut dalam dan menunggu kembalinya ras pejuang surga. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa warga dewa kuno telah mengubah penampilan dan mengecilkan tubuh mereka untuk hidup di antara umat manusia. Mereka menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Bahkan Kinlai tidak tahu rumor mana yang benar dan mana yang salah. Karena dia tidak memperoleh informasi atau ingatan apapun tentang warga dewa kuno di alam darah kekacauan, pengetahuannya tentang warga dewa ini juga terbatas. Mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saya dapat merasakan dari energi dan darah mereka bahwa mereka masih tumbuh kuat dengan cepat. Langye tiba-tiba berkata. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa saat cahaya ilahi melingkupi mayat-mayat dewa, aura mereka meningkat, dan riak-riak besar muncul di kedalaman jiwa mereka. Tampaknya ada jiwa-jiwa pejuang yang segera bangkit. Kinlai menatap ke dalam kehampaan dan bergumam, setelah beberapa saat, gumpalan jiwa sisa akan datang. Gumpalan jiwa yang tersisa akan datang satu demi satu, dan pada saat itu, mereka akan menjadi lebih kuat. Mata Langye berbinar. Aku tidak perlu tinggal di sini. Delapan mayat dewa ini akan kembali ke dasar laut setelah menyerap jiwa-jiwa yang tersisa. Kau tidak perlu khawatir. Setelah garis keturunannya terbangun, hubungannya dengan mayat dewa semakin menguat. Dia dengan cermat menemukan bahwa selama dia berada dalam jarak 100 km dari kepulauan matahari terbenam, dia dapat dengan mudah membentuk koneksi dengan delapan mayat dewa. Aku akan pergi ke Grey Island. Kamu juga harus bersiap. Kita akan segera pergi ke Ruin Lens. Kata Kin Lai. Langye mengangguk. Kin Lai mengendarai kereta perang kristal itu. 15 menit kemudian, dia pergi ke ruang kultifasi Tang Siki. Dia melihat Tang Siki menopang dagunya dengan tangannya sambil menatap tablet roh dengan linglung. Kakak senior Tang. Kin Lai masuk dan tersenyum tipis. Dia berkata, Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu begitu tenggelam dalam pikiranmu. Tidak, tidak ada apa-apa. Wajah cantik Tang Siki memerah. Matanya berkaca-kaca saat dia memutar matanya ke arah Kin Lai. Dia memarahi bajingan ini karena mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan. Dia telah memikirkan cara untuk membuat Kin Lai mengalihkan pandangannya dari Song Ting Yu kepadanya. Dalam setahun terakhir ini, saya telah memahami beberapa diagram kuno lagi. Mari kita lihat. Sambil berbicara, Kin Lai melangkah maju dan mengeluarkan tablet roh yang bertuliskan manifestasi materialisasi, penyegelan roh, ilusi ruang, dan diagram kuno perantara lainnya lalu menyerahkannya padanya. Diagram roh kuno di dalam tablet roh tersebut dibuat khusus oleh Kin Lai. Sekilas terlihat jelas berapa banyak energi roh yang terkandung di setiap garis roh. Tang Siki dapat menggunakan tablet roh ini untuk mempelajari, mempelajari, dan mengupas detail prasasti. Dia kemudian akan dapat menguasainya. Sejak dia tahu bahwa pencapaian pulau Flaming Sun saat ini adalah berkat bantuan besar yang telah dia berikan, dia tahu bahwa diagram kuno yang dikendalikannya akan menjadi kunci kebangkitan pulau Flaming Sun yang sebenarnya. Mereka juga menjadi fondasi perjuangan Pulau Grey melawan sekolah Tianqi. Mohai, melalui diagram kuno dasar ini, terus berevolusi. Saat ini, ia dapat menempa artefak roh kelas 6 bumi. Kemunculan Heaven Cloud Armor dan Thunder Soul membuatnya yakin bahwa jika ia dapat memberi Grey Island diagram kuno yang lebih rumit dan bermutu tinggi, Grey Island akan memberinya lebih banyak kejutan lagi. Diagram kuno baru itu menyebabkan tubuh Tang Siki bergetar. Dia bergegas mendekat. Kedua tangannya yang lembut dan putih, mungkin karena dia terlalu bersemangat, menggenggam tangan besar Kin Lai saat dia menerima tablet roh. Ketika tangan hangat itu menggenggam tangannya yang besar, pikiran Kin Lai tak dapat menahan diri untuk tidak bergetar. Matanya bersinar terang. Ketika dia melihat Tang Siki, tatapannya menjadi sedikit lebih panas. Panasnya seperti besi. Bukannya dia tidak punya perasaan baik terhadap Tang Siki. Sebaliknya, wanita cantik yang telah memberinya banyak bantuan di sekte persenjataan ini selalu sedikit menggerakkan hatinya. Namun, saat itu, Ling Yusi lebih penting di hatinya, jadi dia menekan perasaannya terhadap Tang Siki. Dulu dia sangat setia. Akan tetapi, saat Ling Yusi dan ras iblis bertanduk memasuki benua neter, saat ia mengalami lebih banyak hal, saat ia menghadapi banyak situasi tanpa harapan, di mana ia tidak tahu apakah ia akan selamat besok, dan saat kepribadiannya menyatu dengan bayangan masa lalunya, sikapnya terhadap hubungan pun tanpa disadari telah berubah. Dia tidak terlalu memikirkan masa depan, dan semakin menghargai masa kini. Dalam hal hubungan, dia secara bertahap berhenti menekannya dan mengikuti pikirannya yang sebenarnya. Saat ini, Tang Siki telah menjadi perajin paling berbakat di Pulau Grey. Keahliannya dalam menempa artefak telah meningkat pesat, dan dia telah menguasai semua jenis diagram kuno yang diberikan kepadanya. Tang Siki jelas-jelas punya perasaan padanya, dan dia punya status yang luar biasa di Pulau Grey. Jika Tang Siki terluka olehnya dan mengalihkan perasaannya kepada orang lain, maka Pulau Grey, diagram kuno, dan banyak rahasianya mungkin akan terungkap. Secara pribadi dan publik, dia harus mengikat Tang Siki erat padanya dan tidak membiarkan kecelakaan apapun terjadi. Ketika memikirkan hal ini, Kin Lai menjadi lebih bertekad. 795. Ah! Tang Siki melepaskannya dengan panik, dan tablet roh yang bertuliskan diagram kuno jatuh ke tanah. Kakak senior, kau, Kin Lai mencibir. Tang Siki sangat malu, wajahnya merah seperti akan meneteskan darah. Dia buru-buru menutupinya. Ini semua salahku karena terlalu bersemangat. Aku benar-benar pantas mati. Dia buru-buru berjongkok untuk mengambil tablet roh. Tang Siki mengenakan gaun ketat berwarna merah muda. Bokongnya yang montok terbungkus rapat oleh gaun ketat itu. Saat dia berjongkok, bokongnya yang seperti buah persik madu tiba-tiba tampak montok dan memikat. Kin Lai menunduk dan benar-benar merasakan mulutnya mengering. Cahaya di matanya menjadi semakin panas. Alasan Gray Island mampu mencapai keadaan seperti sekarang adalah karena diagram kuno dasar yang Anda berikan kepada saya sebelumnya. Menaruh tablet roh ke dalam cincin spasialnya, Tang Siki berbicara sambil mengangkat kepalanya. Suaranya tiba-tiba berhenti. Giginya menggigit bibir bawahnya yang merah saat dia menatap Kin Lai dengan matanya yang indah. Kin Lai tidak menyadarinya. Tatapannya yang membara masih tertuju pada bokongnya yang bulat dan menggoda. Tang Siki tidak bersuara dan hanya menatapnya. Lambat laun, bahkan lehernya pun menjadi merah sepenuhnya. Sesaat kemudian, Kin Lai akhirnya bereaksi. Kakak senior, mengapa kamu tidak berbicara? Tatapannya beralih dan dia memperhatikan cara Tang Siki menatapnya dan rona merah di leher Tang Siki. Batuk-batuk. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya dan terbatuk dua kali. Dia segera mengganti topik pembicaraan. Kakak senior, siapa yang akan dikirim Pulau Gray ke tanah hancur untuk membeli bahan-bahan spiritual bersamaku? Matanya berkilat. Dia malu menghindari tatapan Tang Siki dan wajahnya memerah. Dia tidak menduga akan mendapat bocoran. Dia tertangkap basah. Dia juga tidak menyangka bahwa Tang Siki telah dengan jelas mengetahui kegiatan mata-matanya. Dia tidak langsung berdiri dan tetap dalam posisi setengah jongkok, membuatnya terpesona. Apakah penampilanmu baik-baik saja? Tang Siki berkata dengan lembut. Ah apa? Seru Kin Lai tanpa sadar. Apakah aku terlihat bagus di sana? Tang Siki perlahan bangkit dan dengan anggun berbalik di depan Kin Lai. Punggungnya yang montok dan bokongnya yang bulat sempurna yang terbungkus di bawah gaun ketat semuanya tersaji di depan matanya. Batuk. Itu tampak bagus. Suara Kin Lai sedikit serak. Dulu, di terowongan bawah kota persenjataan, Tang Siki bergumam dengan wajah merah. Kin Lai tidak dapat menahan diri untuk mengingat masa lalu. Ketika kelima kekuatan itu menyerang sekte persenjataan bertahun-tahun yang lalu, dia dan Tang Siki telah menyelinap ke jalan rahasia untuk kembali ke sekte tersebut. Saat itu, di lorong rahasia yang sempit, dia tidak mampu mengendalikan diri dan telah melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim terhadap Tang Siki. Saat itu, Tang Siki tidak marah besar, karena kejadian itu pula Kin Lai perlahan-lahan memahami perasaan Tang Siki terhadapnya. Setelah bertahun-tahun, penyebutan masa lalu yang tiba-tiba oleh Tang Siki segera membuat suasana di ruangan itu semakin menawan dan ambigu. Kadang-kadang, aku sangat berharap apa yang dikatakan Suster Rowe saat itu adalah kebenaran. Aku sangat berharap kamu datang ke Sekte Persenjataan untukku. Dengan punggung menghadap Kin Lai, Tang Siki menundukkan kepalanya sedikit dan berkata pelan, tetapi aku juga tahu bahwa kamu tidak datang ke Sekte Persenjataan untukku. Aku mengerti semua ini, tetapi saat kau di Sekte Persenjataan, kau bertarung dengan Liang Saoyang demi aku dan membunuh Liang Saoyang demi aku. Juga, setelah aku ditangkap oleh Blut Sado, ketika Ketua Sekte dan tiga Pendeta Agung hendak mengorbankan aku, kau lah yang pergi mencariku dan membiarkanku hidup. Jika kau tidak punya perasaan padaku, mengapa kau mempertaruhkan nyawamu dua kali untukku? Mengapa kau begitu percaya padaku dan membiarkanku melihat diagram kuno yang begitu berharga? Tapi kalau memang kau punya perasaan padaku, kenapa kau hanya menemui Nona Song dan tidak pernah menemuiku untuk urusan pribadi sementara aku selalu berada di Pulau Grey? Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Tapi aku sungguh-sungguh ingin tahu. Saat dia berbicara, Tang Siki berbalik dan menatap lurus ke arahnya. Tidak ada lagi kelemahan atau ketakutan di matanya. Kin Lai terdiam. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, pihakku sudah berada di sekte persenjataan. Sebelum Anda dan Nona Song saling mengenal, Anda telah bertunangan dengan seorang Nona dari keluarga Ling. Nona Song menemuimu setelah kau dan aku, tapi setelah kau kembali dari makam para dewa, kalian jelas bersama. Tang Siki mengerutkan bibirnya. Dia berani merebutmu dari tangan Nona keluarga Ling, mengapa aku tidak bisa merebutmu darinya? Kin Lai terdiam. Dia dapat membantu Pulau Flaming Sun mengelola kekayaannya, aku dapat mengumpulkan kekayaan melalui Pulau Grey. Aku mungkin tidak bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan, tetapi dia mungkin tidak bisa melakukan apa yang bisa aku lakukan. Wajah Tang Siki berseri-seri karena percaya diri. Sambil menggaruk kepalanya, Kin Lai memasang ekspresi aneh. Tuan Pulau Kin sedang ada urusan mendesak. Saat itu, teriakan Mo Jun terdengar dari luar. Silakan keluar. Kin Lai mengerutkan kening. Lakukan apa yang perlu kau lakukan, aku ingin melihat baik-baik diagram kuno ini. Tang Siki berkata lembut sambil menundukkan kepala. Baiklah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Kin Lai menghentikan pembicaraannya dengan Tang Siki dan bergegas keluar. Di luar, Mo Jun dari sepuluh tetua iblis darah mengerutkan kening dalam-dalam. Ketika dia melihat Kin Lai keluar, dia meringis. Masalah akan datang. Masalah apa? Masalah dari sekte setan ilusi. Apa yang sedang terjadi? Anda akan segera tahu. Saat keduanya berbicara, Kin Lai menyadari seseorang datang dari arah Sue Sazong. Saat dia melihat, ekspresinya sedikit berubah. Altar jiwa abu-abu dua tingkat meraung di bawah kaki seseorang bagaikan badai. Di samping orang itu ada sekitar selusin praktisi bela diri yang mengenakan jubah sekte iblis ilusi. Di antara mereka adalah Si Siuling, Juruiji, dan Chu Miaodan. Mo Lingye dari Sue Sazong, Hong Bowen dari sepuluh tetua iblis darah, Meng Feng, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang buruk. Mereka tampaknya takut orang-orang itu akan bertindak dan bergegas mengikuti. Itu adalah Wenbin. Dia baru saja membangun altar jiwa dua tingkat. Dia berada di puncak sekte iblis ilusi. Mo Jun menjelaskan dengan suara rendah. Adapun Yu Lingwei, Kin Lai berkata dengan kaget. Dia sibuk bertarung melawan ras gol biru, dan kendalinya atas sekte iblis ilusi semakin melemah. Mo Jun menghela nafas. Jika tidak ada kecelakaan, saat pertempuran melawan ras hantu biru berakhir, dia akan digantikan oleh Wenbin. Dulu, Wenbin hanya memiliki altar jiwa tingkat satu. Sekarang setelah ia memiliki altar jiwa tingkat dua dan berada di alam yang sama dengan Master Sekte Yu. Ia akhirnya memenuhi syarat untuk menantang Master Sekte Yu. Karena hubungan Master Sekte Yu dengan kami, dan fakta bahwa dia membawa para ahli ke benua prisma ketika sekte iblis ilusi diserbu oleh ras asing, banyak tetua sekte iblis ilusi berpikir bahwa dia telah membuat keputusan yang salah. Kin Lai kembali sadar. Yu Lingwei, sang master sekte, jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perebutan kekuasaan di sekte iblis ilusi. Saat ini, dia dan orang-orangnya sibuk berperang melawan ras gold biru dan melakukan hal-hal yang paling sulit. Di sisi lain, Wen Bin semakin disukai oleh para tetua Sekte Iblis ilusi. Seiring dengan semakin kuatnya kekuatan Sekte Iblis ilusi, kesombongannya pun semakin tumbuh. Kali ini, ketika Wen Bin muncul, dia mengeluarkan altar jiwa dua tingkatnya dan menunjukkan kekuatannya. Munculnya si Siu Ling, Ju Ruiji, Chu Miao Dan, dan yang lainnya menunjukkan bahwa mereka datang dengan niat tidak baik. Siapa orang yang bertanggung jawab atas Pulau Flaming Sun? Wen Bin mengendarai altar jiwa dua tingkatnya dan dengan santai melayang di atas Pulau Grey. Dia menatap para perajin Sekte persenjataan dari atas. Sedikit keserakahan tersembunyi melintas di matanya yang gelap. Jelaslah dia sangat menginginkan Pulau Grey dan ingin merebutnya sendiri sejak lama. Pulau Grey yang terdiri dari para ahli dapat menempa bom blazing profound dan banyak armor roh yang berharga. Di matanya, nilainya tak terukur. Alasan dia datang sendiri bukan karena Sue Sazong, tetapi karena Pulau Grey. Si Siu Ling dan Ju Ruiji berada di samping Wen Bin dan melihat Kin Lai, tetapi mereka tidak menyebutkan identitas Kin Lai. Mereka menatap Kin Lai dengan kebencian. Mereka tampaknya membenci Kin Lai karena mempermalukan mereka di benua Prisma dan menyebabkan kekuatan lain menolak Sekte Iblis Ilusi. Saya, Kin Lai berkata sambil mengerutkan kening. Pulau Grey, Pulau Blut, dan Pulau Flaming Sun, ketiga pulau yang kamu sebutkan ini selalu menjadi milik Sekte Iblis Ilusi. Sebelumnya, kami hanya meminjamkannya kepadamu untuk sementara. Salah satu syaratnya adalah agar kamu menempa bombom mendalam yang membara itu untuk Sekte Iblis Ilusi. Wen Bin memiliki tulang pipi yang dalam, hidung yang bengkok, dan tatapan yang gelap dan dingin. Dia tidak terlihat mudah untuk dihadapi. Sekarang, setelah berdiskusi, kami telah memutuskan untuk mengambil kembali ketiga pulau ini. Silakan tinggalkan tempat ini. Tetua Wen, aku memiliki kesepakatan lisan dengan Master Sekte Yu mengenai kepulauan matahari terbenam. Aku, Moling Ye, berkata dengan keras. Dan kau, Wen Bin tersenyum dingin dan menatap balik ke arah orang-orang Sue Sazong. Ia berkata, aku tidak peduli perjanjian apa yang kau buat dengan Master Sekte Yu. Sekarang, setelah berdiskusi, seluruh kepulauan matahari terbenam akan diserahkan, termasuk Sue Sazong. 796. Jelas, Wen Bin tidak hanya mengincar pulau Flaming Sun. Dia juga tidak berencana melepaskan Sue Sazong. Mendengar bahwa dia ingin Sue Sazong juga meninggalkan kepulauan matahari terbenam, ekspresi Moling Ye, Mo Jun, Meng Feng, dan 10 tetua iblis darah lainnya menjadi gelap. Mereka tidak menyangka Wen Bin begitu mendominasi. Siapakah sebenarnya Master Sekte Ilusori di Mensek? Kin Lai bertanya dengan keras. Anda dapat mewakili Sekte Iblis Ilusi, tetapi Moling Ye masih bertanya. Ketika pertempuran melawan Ras Hantu Biru berakhir, tuanku akan mengundurkan diri dari jabatan Master Sekte Sekte Iblis Ilusi. Ju Ruiji mengendarai kereta perang kristal di samping Sisi Uling. Awalnya dia menatap Kin Lai dengan penuh kebencian, lalu berkata perlahan, di masa depan, Tetua Wen akan memimpin Sekte Iblis Ilusi dan membimbing kita maju. Mata Moling Ye meredup. Dia tidak menyangka kalau keadaan Yuling Wei begitu buruk hingga murid langsung seperti Ju Ruiji mau terang-terangan bergabung dengan pihak Wen Bin. Mendesah. Moling Ye menghela nafas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia merasa bersalah terhadap Yuling Wei. Dia berpikir bahwa sebagian besar alasan Yuling Wei kehilangan kekuasaan di Sekte Iblis Ilusi adalah karena dia ingin membantunya. Sebenarnya, sejak lama dia sudah tahu bahwa ada orang yang dipimpin oleh Wen Bin ingin mengambil alih Sue Sazong, sementara Sue Sazong mengandalkan mereka dan mengambil alih Sue Sazong. Orang-orang itu ingin mengubah Sue Sazong menjadi kekuatan peringkat tembaga di bawah Sekte Iblis Ilusi. Kenyataannya, Sekte Iblis Ilusi bersedia membantu Sue Sazong menyerahkan ke pulauan matahari terbenam dan membiarkan pulau matahari emas kembali ke Sue Sazong Namun, dengan kembalinya Sue Lee, Sue Sazong jelas bergerak menuju kemerdekaan. Sue Sazong dan Sekte Iblis Ilusi secara bertahap menyimpang. Penampakan pulau Flaming Sun, bangkitnya pulau abu-abu membuat Sekte Iblis Ilusi menjadi semakin cemas. Ketika Kin Lai dan Ju Ruiji bertengkar di benua Prisma dan berhenti menjual bom mendalam berkobar ke Sekte Iblis Ilusi, konflik mereka akhirnya meletus. Invasi ras hantu biru menyebabkan Yuling Wei kehilangan kekuasaan di Sekte Iblis Ilusi. Wen Bin memanfaatkan akumulasi kekayaan yang pesat di Grey Island dan reputasinya di kalangan para perajin tanah kekacauan. Hal ini menyebabkan Wen Bin dan beberapa orang dari Sekte Setan Ilusi akhirnya tidak dapat menahan diri. Mollingye tahu bahwa Pulau Matahari terbenam dan Sekte Iblis Ilusi akan menjadi musuh cepat atau lambat. Dia hanya tidak menduga hal itu akan terjadi secepat itu. Begitu cepatnya sehingga dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sue Lee telah melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatannya, bahkan menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis. Tetapi meski begitu, Sue Lee hanya bisa mengeluarkan kekuatan ahli altar jiwa tingkat 1. Dilihat dari keadaannya, Sue Lee mungkin tidak bisa memaksa Wen Bin mundur. Mollingye mengerutkan kening. Siapa bilang bahwa Kepulauan Matahari terbenam adalah kereta perang kristal milik Sekte Iblis Ilusi yang berasal dari Pulau Matahari Terbakar. Di kereta perang itu, Song Tingyu mengenakan pakaian berwarna-warni. Dia sedikit mengernyit dan berkata, pada awalnya, Kepulauan Matahari terbenam adalah wilayah kekuasaan pasukan kecil berpangkat Batu Kapur yang disebut Asosiasi Ikan Naga. Para anggota Asosiasi Naga Ikan berkelana keseberang lautan dan menemukan pulau ini. Mereka menetap di sini dan mengembangkannya. Asosiasi Ikan Naga ini milik Istana Awan Hitam, dan Istana Awan Hitam merupakan pasukan pangkat tembaga di bawah Kultus Penyihir Hitam. Jadi jika kita menelusuri kembali, Kepulauan Matahari terbenam dapat dianggap sebagai bagian dari Kultus Penyihir Hitam. Setelah itu, penguasa Pulau Matahari Emas, Siang Si, bertarung dengan Asosiasi Ikan Naga. Pada akhirnya, ia mengalahkan Asosiasi Ikan Naga dan memperoleh Kepulauan Matahari Terbenam. Pulau Matahari Emas dulunya adalah bawahan Sekte Iblis Ilusi. Pada saat itu, Pulau Matahari Terbenam mungkin telah terhubung dengan Sekte Iblis Ilusi. Namun setelah Pulau Matahari Emas meninggalkan Sekte Iblis Ilusi dan menjadi bawahan Sue Sazong, Kepulauan Matahari Terbenam menjadi wilayah kekuasaan Pulau Matahari Emas dan tidak ada hubungan apapun dengan dengan Sekte Iblis Ilusi. Apa yang membuatmu berpikir bahwa Kepulauan Matahari Terbenam adalah milik Sekte Setan Ilusi? Kereta Perang Kristal Song Tingyu berhenti di samping Kin Lai. Bahkan saat berhadapan dengan Wenbin, tidak ada rasa takut di wajahnya. Dia dengan cermat menjelaskan bahwa Pulau Matahari Terbenam di bawah kakinya tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis Ilusi dari awal hingga akhir. Kin Lai dan Mo Lingye keduanya terkejut. Gadis yang berlidah tajam, Chu Miao dan tersenyum dingin. Pulau Matahari Emas awalnya adalah pasukan bawahan dari Sekte Iblis Ilusi. Maka, Pulau Matahari Terbenam secara alami menjadi milik Sekte Iblis Ilusi. Mengenai Pulau Matahari Emas yang meninggalkan Sekte Iblis Ilusi, itu adalah keputusan Master Sekte Yu sendiri. Dewan Tetua tidak setuju. Menurut pandangan kami, Sue Sazong memaksa Pulau Matahari Emas dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Ini mencuri dari Sekte Iblis Ilusi dan menyerang keuntungan kami. Jadi ketika Sue Sazong meninggalkan Kepulauan Matahari Terbenam, semua orang di Pulau Matahari Emas harus tetap tinggal. Tatapan mata Wenbin yang gelap terus mengamati kerumunan. Lambat laun, tatapan itu tertuju pada saudara-saudara Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan. Di bawah tatapannya, anggota keluarga Sing dari Pulau Matahari Emas, termasuk Siang Si, menggigil. Kali ini Wenbin tidak hanya datang untuk memaksa Sue Sazong pergi, dia juga ingin membunuh Pulau Jinyang. Hal ini menyebabkan ekspresi para praktisi bela diri Sue Sazong berubah drastis. Dahulu kala, keluarga Sing adalah salah satu dari lima keluarga besar di bawah Sue Sazong. Mereka selalu setia kepada Sue Sazong. Kali ini, saudara-saudara keluarga Sing telah kembali ke Sue Sazong atas bujukan Kinlai. Mereka bahkan telah mengosongkan kepulauan Matahari terbenam sebagai markas Sue Sazong. Keluarga Sing dapat dikatakan setia kepada Sue Sazong. Jika keluarga Sing dan Pulau Matahari Emas dihancurkan oleh Sekte Iblis Ilusi karena konflik antara Pulau Matahari terbakar dan Sekte Iblis Ilusi, maka Sue Sazong akan dipermalukan oleh seluruh dunia. Mo Lingye, Mo Jun, dan Meng Feng akan merasa malu. Jangan bilang aku tidak memberimu waktu. Wen Bin mendengus dingin dan berkata, Tiga hari. Aku memberimu tiga hari untuk meninggalkan kepulauan Matahari terbenam. Orang-orang di Pulau Matahari Emas tidak diizinkan pergi. Mereka masih menjadi bagian dari Sekte Iblis Ilusi. Si Siuling, perajin Pulau Grey, berperan sebagai polisi yang baik. Ia menatap Mo Hai, Tang Siki, dan yang lainnya yang keluar dengan ramah. Ia berkata, Jika kalian bersedia, kalian dapat tinggal di Pulau Grey selamanya untuk menempa artefak. Sekte Iblis Ilusi dapat menjamin keselamatan kalian. Selain itu, Sekte Iblis Ilusi dapat menggandakan perlakuan yang diberikan Pulau Matahari Terbakar dan Sue Sazong kepadamu di masa lalu. Kami tidak akan mengganggu penempaanmu, dan hanya akan membantumu semampu kami. Alasan Sekte Setan Ilusi memotong materi roh mereka dari Pulau Abu Abu bukanlah untuk menargetkanmu, tetapi ke Sue Sazong dan Pulau Matahari Terbakar. Setiap anggota Sekte Iblis Ilusi memaksakan senyum ramah saat mereka melihat Tang Siki, Mo Hai, dan yang lainnya. Di mata mereka, Pulau Gray adalah pohon uang yang dapat menghasilkan batu roh dalam jumlah tak terbatas. Aku hanya memberimu waktu tiga hari. Wenbin mengucapkan kata-kata ini lalu terbang menggunakan altar jiwa dua tingkatnya. Jika Pulau Matahari emas berani pergi juga, kami tidak akan menoleransi mereka. Kami akan memperlakukan mereka sebagai pengkhianat. Chu Miao Dan mencibir dan pergi. Jangan khawatir, selama Anda bersedia tinggal di Pulau Gray, tidak akan ada yang berubah di sini. Si Siuling menatap Mo Hai dan Tang Siki sambil tersenyum. Dia berkata, kami tidak datang untuk menargetkan kalian kali ini. Mohon pahami kesulitan kami. Mo Hai dan Tang Siki mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Anda juga harus memikirkannya dengan matang. Si Siuling mendesah pelan, situasi di luar tidak baik, ras hantu biru telah menyerbu, kultus penyihir hitam dan tiga keluarga juga memiliki konflik denganmu. Hanya sekte iblis ilusi yang bisa melindungimu. Dia pergi bersama Ju Ruiji. Sebelum Ju Ruiji pergi, tatapan matanya yang dingin tajam menusuk tubuh Kin Lai, ekspresinya angkuh tak tertandingi. Orang-orang dari sekte iblis ilusi datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, semua praktisi bela diri dari sekte iblis ilusi telah pergi. Jika kita masih Sue Sazong seribu tahun yang lalu, Wen Bin dan yang lainnya tidak akan bisa kembali. Meng Feng berkata dengan galak. Kin Lai, apa pendapatmu tentang ini? Moling Ye berjalan mendekat, berpikir sejenak, dan berkata tanpa daya, kamu pernah mengatakan bahwa sekte Terminator bersikap ramah kepada kita dan ingin mengundang kita. Apa? Kebenar-benar ingin meninggalkan pulau matahari terbenam. Ekspresi Kin Lai sedikit berubah. Apa yang dikatakan pulau matahari emas? Sekte iblis ilusi tidak tahu kalau kamu punya formasi teleportasi di tanah reruntuhan. Kalau kita cepat, tiga hari seharusnya sudah cukup. Pulau matahari emas dan kita tanpa sadar akan mencapai sekte Terminator. Apa yang berani dilakukan Wenbin? Moling Ye berkata, dia pikir kita tidak bisa meninggalkan pulau matahari terbenam di bawah pengawasan mereka, itulah sebabnya dia berani bertindak begitu gegabuh. Ya, dengan formasi teleportasi itu, kita dapat dengan cepat mencapai sekte Terminator. Mata Hong Bowen berbinar seolah-olah dia melihat jalan untuk bertahan hidup. Hanya ini yang dapat kita lakukan. Mo Jun berkata tanpa daya. Sepuluh tetua iblis darah menoleh. Saya tidak siap untuk pergi. Di bawah tatapan mereka, Kin Lai menggelengkan kepalanya dan menyatakan sikapnya dengan dingin yang tak tertandingi. 797 Wah, akhirnya kamu mau ikut. Tidak lama setelah Kin Lai muncul di alam Boluo, Teng Yuan dan Nifid dari ras binatang kuno bergegas mencarinya. Keduanya memiliki ekspresi khawatir. Beritahu mereka, kata Teng Yuan. Nifid menganggup dan memperluas kesadaran jiwanya ke arah ras raksasa dan ras penjara hitam. Beberapa detik kemudian, fluktuasi jiwa yang sangat jelas datang dari arah suku raksasa dan suku penjara hitam. Banderas dari ras raksasa dan Tyler dari ras penjara hitam akan segera datang, kata Nifid. Kin Lai tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia melihat benua-benua yang mengambang di wilayah ras binatang kuno. Benua-benua ini diberikan kepada pulau matahari terbakar oleh ras binatang purba. Di bawah sinar bulan yang terang, dia dapat melihat dengan jelas pavilion-pavilion dengan gaya yang berbeda dan praktisi bela diri yang bergerak di sana-sini. Saat kau terjebak dalam aliran ruang angkasa yang kacau terakhir kali, kami membantu si bela diri pulau flaming sun datang untuk berkultivasi. Nifid melirik dan berkata, lihat, pulau matahari terbakar mulai berakar di alam boluo. Kau tidak akan melihat alam boluo dihancurkan oleh kuil bulan dan kuil matahari, kan? Jika para praktisi bela diri kuil bulan dan kuil matahari membangun pintu masuk alam rahasia di alam boluo lagi, kita semua akan berada dalam masalah, Teng Yuan menghela nafas dan berkata. Saat keduanya berbicara, Kin Lai duduk. Tanda bulan perak di bahunya berkilauan dengan cahaya bulan. Roh artefak Yuye sedang mengumpulkan kekuatan bulan dari alam boluo. Kin Lai menyipitkan matanya. Dia merasakan darah biru roh iblis bermata delapan masih menyatu dengan garis keturunannya. Selama proses penggabungan garis keturunan, garis-garis biru aneh muncul. Garis besar itu muncul di kedalaman pikirannya. Kadang-kadang, lapisan ilusi akan muncul dalam pikirannya. Ilusi itu cepat berlalu dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Teng Yuan dan Nifid memperhatikan bahwa ada pola biru aneh yang berkelebat di kedalaman pupil Kin Lai dan menciptakan alam misterius. Entah mengapa garis keturunan Teng Yuan dan Nifid menjadi sangat aktif ketika ia bergabung dengan darah biru. Hal ini membuat Teng Yuan dan Nifid terkejut dalam hati. Anak nakal, mengapa aku merasakan aura samar klan binatang kuno darimu? Teng Yuan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Kin Lai tertegun sejenak, mengira bahwa dia telah merasakan aura garis keturunan ular surgawi bergaris perak. Apakah ada? Dia menatap Nifid. Nifid menganggup dengan serius dan itu aura yang sangat kuno. Itu bukan bau garis keturunan ular surgawi bergaris perak, kan? Katanya setengah bercanda. Tidak, Nifid jelas bingung. Ia berkata, rasanya seperti aura binatang suci dari ras binatang kuno. Binatang suci, Kin Lai tercengang. Nenek moyang ras binatang kuno. Garis keturunan-keturunan kami jauh lebih tipis daripada garis keturunan leluhur ras binatang suci. Teng Yuan berkata dengan emosional, ada desas-desus bahwa leluhur ras binatang purba kita, binatang suci, mampu terbang di kehampaan dan melakukan perjalanan melalui bintang-bintang setelah ia lahir. Dia menggelengkan kepalanya. Teng Yuan tersenyum pahit. Keturunan kita jauh lebih lemah. Garis keturunan kita sangat tipis setelah kita lahir, dan kita perlu berevolusi lagi dan lagi. Ketika kita mencapai peringkat 8 dan peringkat 9, garis keturunan kita secara bertahap akan menjadi lebih tebal dan kita dapat melakukan perjalanan melalui bintang-bintang. Leluhur binatang suci, anggota pertama dari klan binatang kuno, memiliki aura garis keturunan yang mirip pikiran Kin Lai bergerak. Selagi mereka berbicara, banderas dari ras raksasa dan Tyler dari ras penjara hitam bergegas mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kin Lai, apakah orang-orang dari kuil bulan dan kuil matahari benar-benar bisa datang dalam 10 tahun? Teriak Tyler saat dia tiba. Masih terlalu pagi, kita tidak punya waktu untuk bersiap. Suara banderas dari ras raksasa menggetarkan hutan. Sama seperti ras binatang kuno, ras penjara hitam dan ras raksasa merasa terganggu dengan masalah ini, kuil bulan dan kuil matahari akan datang lebih awal. Melalui informasi Kin Lai, mereka mengetahui bahwa kuil bulan dan kuil matahari tidak akan ragu untuk membantai ras asli alam Boluo setelah mereka membangun pintu masuk alam rahasia. Ras yang masih berkerabat dengan ras manusia mungkin bisa bertahan hidup, tetapi mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka akan dibunuh sampai habis oleh pasukan gabungan kuil bulan dan kuil matahari. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Kin Lai. Ketika dia mengatakan ini, Tyler, Teng Yuan, dan yang lainnya tiba-tiba terdiam. Mereka berpikir dengan hati-hati dan menemukan bahwa dengan kekuatan Kin Lai dan Pulau Flaming Sun, mereka hanya dapat membantu dalam hal sumber daya. Pulau Flaming Sun tidak memiliki seorang ahli pun yang melampaui alam void. Paling-paling, mereka bisa pergi ke tanah kekacauan di alam roh untuk mencari perlindungan saat mereka tidak mampu bertahan. Namun, tanah kekacauan juga berada di alam roh. Apakah mereka dapat menghindari pengejaran kuil bulan dan kuil matahari? Jika kau ingin meninggalkan alam Boluo, aku dapat memikirkan cara untuk membantumu menemukan alam lain. Namun jika Anda melakukan itu, Anda tidak akan dapat kembali ke alam Boluo. Anda harus beradaptasi dengan alam yang sama sekali berbeda. Kin Lai berpikir sejenak dan berkata, atau kita bisa mengalahkan kuil bulan dan kuil matahari, dan membuat mereka tidak berani menyerang alam Boluo lagi. Mengalahkan kuil bulan dan kuil matahari. Ekspresi Teng Yuan tampak muram. Itu tidak akan mudah. Bahkan jika kita berhasil, kuil bulan dan kuil matahari didukung oleh pasukan peringkat emas umat manusia. Ya, selama bertahun-tahun ini umat manusia tidak berhenti menaklukkan wilayah lain, kata Banderas dengan suara menggelegar. Banderas berkata dengan suara memekakkan telinga, wilayah tempat tinggal Ras Raksasa telah runtuh selama perang berdarah dengan manusia. Setelah Klan Dewa pergi, Ras Manusia dengan cepat bangkit dan mulai menggantikan Klan Dewa dalam menyerang wilayah-wilayah utama. Ras-ras kuno yang kuat telah diserbu oleh Ras Manusia. Ras Manusia akan menjadi musuh bersama semua ras. Tyler dari Ras Penjara Hitam mendengus. Kadang-kadang, aku merasa bahwa Klan Ilahi harus kembali dan melawan Ras Manusia di alam roh. Kali ini, kami tidak akan berdiri di pihak umat manusia, kami hanya akan menyaksikan pihak mereka dihancurkan. Hidup kami sekarang bahkan lebih buruk daripada saat kami menyerah pada Klan Ilahi. Banderas berteriak, jika Klan Dewa benar-benar datang, Ras Raksasa mungkin bersedia membantu Klan Dewa melawan umat manusia. Itu ide bagus, teriak Tyler. Ekspresi Kinlay sedikit berubah. Tyler, Banderas dan yang lainnya tetap tinggal di wilayah Boluo dan tidak mengetahui situasi di luar. Tetapi dia tahu bahwa Klan Ilahi kemungkinan akan segera datang. Saat itu, jika ras-ras besar tidak bersatu dengan ras manusia dan berdiri di pihak Klan Ilahi, apa jadinya? Tiba-tiba dia merasa masa depannya suram. Di galaksi yang gelap, empat ahli altar jiwa terbang melintasi alam semesta yang luas. Mereka duduk di altar jiwa mereka. Keempatnya terdiri dari tiga pria dan satu wanita. Tiga pria memiliki altar jiwa tingkat 5 dan wanita terakhir memiliki altar jiwa tingkat 6. Galaksi kelabu itu dingin dan sunyi senyap. Badai menghancurkan alam semesta dan kekuatan jahat ada di mana-mana. Keempatnya duduk di atas altar jiwa mereka. Setiap altar jiwa mereka melepaskan cincin energi yang kuat. Berkat cincin energi ini, keempat ahli alam void yang tidak memiliki tubuh fisik yang menonjol dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta dengan aman. Ketika mereka tiba-tiba menemukan sebuah meteor, mata mereka berbinar. Mereka mengendalikan altar jiwa mereka untuk mendarat di meteor tersebut. Meteor ini tampaknya terbang menuju alam boluo. Kita bisa menghemat energi, kata Ma Feng dari kuil bulan dengan riang. Sulit untuk memprediksi arah meteor. Meteor dapat berubah arah suatu saat nanti, kata Gong Seng Yuan dari kuil bulan. Silakan lewat sini. Zuo Wei dan dari kuil matahari membuka ruang di depan meteor dan mengundang mereka. Satu-satunya ahli altar jiwa tingkat enam dari keempatnya secara alami mendarat di depan meteor. Altar jiwa enam tingkatnya diselimuti kabut seolah terbuat dari enam lapisan ruang. Dia mengenakan jubah kuno berlengan panjang. Wajahnya menawan, dan dia tampak berusia akhir dua puluhan. Dia memancarkan aura arogan dan dingin. Ma Feng dan Gong Seng Yuan dari kuil bulan, dan Zuo Wei dan dari kuil matahari semuanya memiliki altar jiwa tingkat lima. Mereka menatapnya dengan tatapan menyanjung. Kau tidak perlu melakukan ini. Aku setuju untuk membantumu membangun pintu masuk alam rahasia di alam Boluo karena aku menerima bahan-bahan spiritual dari kuil bulan dan kuil matahari. Miao Yizi memasang ekspresi acuh tak acuh. Begitu pintu masuk alam rahasia itu terbentuk, aku akan kembali ke dunia tengah. Aku tidak akan peduli dengan yang lain. Kami akan mengurus sisanya, kata Zuo Wei dan sambil tersenyum. Miao Yizi hendak berbicara ketika alisnya tiba-tiba bergerak. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Tetaplah di sini. Aku akan berkeliling dan segera kembali. Setelah mengatakan ini, dia terbang ke kejauhan dengan altar jiwa tingkat enam miliknya. Tak lama kemudian ia tiba pada sebuah meteor hitam yang mengambang tak bergerak di lautan bintang. Seorang lelaki tua kurus duduk dengan tenang di atas meteor hitam itu. Ketika melihatnya, ia mendesah dan berkata, lama tidak berjumpa. Lelaki tua kurus ini adalah lelaki tua yang gagal menemukan Kin Lai di aliran ruang angkasa yang kacau dan memenjarakan Matthew beserta yang lain di alam hangat kuno. Kakak senior, ketika Miao Yisi tiba, secerca kegembiraan terpendam muncul di matanya yang dingin. Kemudian, dia berkata dengan dingin, sudah lama sekali. Kau dan aku belum pernah bertemu sejak keluarga Kin meninggalkan dunia tengah. Lelaki tua kurus itu mengerutkan kening dan berkata, aku datang kali ini untuk meminta bantuanmu. Ada apa? kata Miao Yisi. Tolong jangan pergi ke alam Boluo, kata lelaki tua kurus itu. Saya sudah menerima hadiahnya, jawab Miao Yisi. Aku bisa menebusnya. Kau tahu aku tidak akan mengingkari janjiku. Tidak bisakah kau memberi muka pada kakak senior? Katakan padaku alasannya. Lelaki tua kurus itu berpikir sejenak dan berkata, Tuan muda keluarga Kin ada di alam Boluo. Miao Yisi memiliki ekspresi rumit dan bertanya dengan lembut, Kin Lai. Orang tua itu mengangguk. Aku tahu, Miao Yisi memasang ekspresi acuh tak acuh. Ia membungkuk sedikit dan berkata, Saya sangat senang melihat kakak senior di sini. Lalu, dia pergi sebelum lelaki tua itu bisa mengatakan apapun. Dia tidak memberikan jawaban yang jelas kepada lelaki tua itu tentang apakah dia akan pergi ke alam Boluo atau tidak. Dia juga tidak mengatakan bagaimana dia akan memperlakukan Kin Lai. Orang tua kurus itu tidak bertanya dan tetap di tempatnya untuk waktu yang lama. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan Tuan muda itu meninggal sekali. Dia, seharusnya sudah menyelesaikan simpul di hatinya. Lama kemudian, lelaki tua itu bergumam dengan cemas. Pencarian Baidu 798 Mereka mengembalikan jiwa mereka. Sueli mendongak menatap langit. Matanya yang merah darah dipenuhi dengan keterkejutan. Kembalinya jiwa. Termasuk Molingye, sekitar 10 praktisi bela diri Sue Sazong Nirvana Realem semuanya memiliki ekspresi bingung. Jiwa-jiwa yang tersisa dari delapan mayat dewa itu belum benar-benar hancur. Mereka mengambang di tempat rahasia di langit. Saat ini, jiwa-jiwa yang tersisa itu telah merasakan lokasi tubuh mereka yang sebenarnya. Di bawah bimbingan tablet penyegel iblis, mereka telah turun dari alam rahasia yang tidak diketahui. Sueli menarik nafas dalam-dalam, matanya berkilat gembira. Jiwa-jiwa yang tersisa yang kembali tidak hanya memiliki pemahaman tentang ilmu bela diri, tetapi juga pengalaman masa lalu mereka. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya jiwa petarung murni. Dua tahun lalu, ketika kepulauan matahari terbenam berubah, ada jiwa-jiwa pertempuran kuat yang datang dari langit. Naluri bertarung itu telah menyebabkan kekuatan delapan mayat dewa meningkat. Sayangnya, jiwa-jiwa pertempuran itu hanyalah naluri pertempuran murni. Meskipun mereka telah memperkuat mayat-mayat dewa, mereka masih belum mampu membuat mayat-mayat dewa memiliki kecerdasan sejati dan hidup kembali. Kakak Sue, kau bilang mereka akan bangun kali ini. Mo Jun terkejut. Saya punya firasat bahwa memang begitulah adanya. Sue Li menganggup lalu mengganti topik pembicaraan. Rinciannya tergantung pada perasaan Kin Lai. Hanya dia yang tahu. Ketika dia berkata demikian, tatapan semua orang secara naluriah tertuju pada Kin Lai. Kin Lai berada di bawah tablet penyegel iblis, di tengah delapan mayat dewa. Dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia bisa melihat pemandangan bagaikan Fata Morgana berubah menjadi kilatan cahaya dan hujan deras. Mereka jatuh ke dalam pikiran mayat para dewa. Dia dapat merasakan gelombang dahsyat naik di lautan kesadaran delapan mayat dewa. Adegan demi adegan, dalam pikiran para mayat dewa, mereka ditata ulang, dicampur, dan disatukan seperti teka-teki. Kenangan yang terhubung secara bertahap terhubung dalam pikiran para mayat dewa menjadi semakin lengkap dan jelas. Mata kedelapan mayat dewa itu berangsur-angsur menunjukkan ekspresi bingung. Kinlai menggunakan pikirannya untuk merasakan. Menggunakan jiwanya untuk merasakan secara mendalam, ia menemukan bahwa getaran dalam pikiran delapan mayat dewa itu tumbuh lebih kuat. Kali ini berbeda. Setelah waktu yang lama, bibir Kinlai melengkung membentuk senyum saat dia mengangguk ringan. Mereka benar-benar akan bangun. Alis Sueli berkedut. Sepuluh dari sepuluh, Kinlai memberikan jawabannya. Kalau begitu, mereka seharusnya bisa menjadi lebih kuat. Sueli bertanya lagi. Kalau saja tidak ada kejutan, seharusnya begitu. Kinlai menyeringai. Wajah Sueli berseri-seri. Cahaya merah darah bersinar di matanya. Mari kita berikan Wenbin kejutan kali ini. Mojun berteriak, semuanya, bersiap-siaplah. Tiga hari lagi, kita akan bertempur dalam pertempuran berdarah dengan Wenbin dan yang lainnya. Para prajurit Sue Sazong dengan lantang menyetujui. Sekte Terminator. Benarkah Wenbin dari Sekte Iblis Ilusi memaksa Sue Sazong dan Pulau Matahari Terbenam mengungsi dari Pulau Matahari Terbenam? Suuran menatap kosong ke arah Shen Yue sementara sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Yu Lingwei sedang melawan Ras Hantu Biru. Di bawah serangan Ras Asing, serangan balik Sekte Iblis Ilusi tidak cukup kuat. Pada saat ini, Sekte Iblis Ilusi tidak mencoba untuk menarik Sekte Iblis Ilusi dan meredakan konflik mereka dengan Kinlai. Demi mendapatkan lebih banyak bom blazing profound, mereka sebenarnya ingin membuat masalah bagi Sue Sazong dan Pulau Flaming Sun. Little Yue, apakah kamu salah? Lei Yan, Shen Kui, dan Tong Zen Zen juga merasa sulit mempercayainya. Dalam kurun waktu ini, Forevater Terminator telah memulihkan diri dalam pengasingan dan tidak pergi ke Benua Prism untuk membuat masalah bagi Ras Goul Surga. Di Benua Prism, Ras Goul Surga patuh dan tidak berani meninggalkan Benua. Kedua belah pihak untuk sementara waktu berada dalam kondisi tidak saling mengganggu. Ras Goul Bumi di Benua Bencana Surgawi dan Ras Goul Biru yang menyerang Sekte Iblis Ilusi menjadi lebih aktif. Di Benua Bencana Surgawi, ketiga keluarga bekerja sama dan dengan dukungan kultus penyihir hitam, mereka berhasil mengalahkan Ras Goul Bumi. Sekte Iblis Ilusi jelas berjuang melawan invasi Ras Goul Biru sendirian. Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, Gunung Binatang, dan Sekolah Tianqi tidak pergi untuk memperkuat Sekte Iblis Ilusi karena mereka telah menderita kerugian besar dalam pertempuran di Benua Prisma dan beberapa ahli altar jiwa terluka parah. Kenyataannya, tiga Ras Hantu Besar juga telah menderita kerugian besar dalam pertempuran terakhir. Ras Hantu Biru yang menyerang Sekte Iblis Ilusi tidak memiliki banyak karakter kuat. Keempat kekuatan itu merasa bahwa Sekte Iblis Ilusi memiliki kemampuan untuk menghadapi Ras Hantu Biru sendirian dan ingin pulih sesegera mungkin untuk melawan kekuatan utama dari tiga Ras Hantu nanti. Oleh karena itu, keempat kekuatan itu tidak terburu-buru untuk bertindak. Saya menerima berita bahwa Yu Lingwei akan mengundurkan diri dari jabatan Master Sekte setelah mengalahkan Ras Gol Biru. Wenbin secara alami akan mengambil alih posisinya dan menjadi Master Sekte baru dari Sekte Setan Ilusi. Ekspresi Sen Yue tenang saat dia menjelaskan dengan lembut, Wenbin selalu ingin mengambil Sue Sazong di bawah komandonya dan mengubah Sue Sazong menjadi pasukan peringkat tembaga di bawah komando mereka. Dia sangat tidak puas dengan perlakuan khusus Yu Lingwei terhadap Sue Sazong. Saat dia hendak mengambil alih kekuasaan, dia jelas ingin menunjukkan kekuatannya melalui Sue Sazong dan dia ingin mendapatkan para ahli dari Pulau Grey. Dia menciptakan momentum untuk dirinya sendiri. Menciptakan momentum saat ras hantu biru menyerbu. Su Ran menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh. Dibandingkan dengan Beast Mountain, Heavenly Sword Mountain, Black Witch Chult, dan Sekolah Tianqi, ilusori Demon Sek sedikit lebih lemah sejak awal. Meski begitu, mereka masih dipenuhi dengan konflik internal. Tampaknya Sekte Iblis Ilusi akan mengalami kemunduran. Wenbin ini ingin bangkit, tetapi dia tidak peduli dengan gambaran besarnya. Dengan dia di Sekte Iblis Ilusi, saya pikir kultus penyihir hitam akan mengusir mereka keluar dari benua pembantaian surgawi cepat atau lambat. Pulau Matahari Terbakar milik Kin Lai juga ada di sana. Sen Yue mengingatkan dengan lembut. Pak Tua Sen, bagaimana menurutmu? Tanya Su Ran. Yue kecil, suruh orang memberitahu Kin Lai bahwa kita akan mengosongkan sebidang tanah yang sedikit lebih kecil dari benua Scarlet Tide di sekitar benua surgawi Hening untuk Pulau Matahari Terbakar dan Sue Sazong sebagai tempat tinggalnya. Sen Kui membelai jenggotnya dan tersenyum licik. Jika Pulau Flaming Sun datang, kita akan segera membentuk aliansi dan mengumumkannya ke seluruh dunia. Bagaimana dengan Sue Sazong? Tanya Sen Yue. Sue Sazong tidak memiliki ahli seni dan tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Sekte Terminator. Saya pikir kita bisa melupakan mereka. Sen Kui menyipitkan matanya. Bagi kami, Kin Lai dan para pembuatnya adalah yang paling penting. Pak Mansu, dengarkan kakemu. Baiklah. Kin Lai, seseorang dari Sekte Terminator mengirimi saya pesan. Mereka berkata jika kita meninggalkan tempat ini, mereka akan menyiapkan tanah yang mirip dengan benua Scarlet Tide untuk kita dan segera membentuk aliansi dengan kita. Song Ting Yu berkata lembut. Pada saat ini, orang-orang Sue Lee dan Sue Sazong telah kembali untuk bersiap berperang. Di Pulau Darah, Lang Ye berkomunikasi dengan Pulau Grey. Dia menyuruh mereka menempa lebih banyak baju zirah. Kin Lai duduk di samping delapan mayat dewa di Pulau Darah. Dia terdiam selama seharian. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tidak perlu membalas. Sekte Iblis Ilusi tidak dapat mengalahkan Kepulauan Matahari Terbenam. Selain itu, aku yakin bahwa setelah pertempuran ini, Sekte Iblis Ilusi tidak akan berani memprovokasi kita lagi. Kin Lai mendengus. Kamu benar-benar begitu percaya diri. Song Ting Yu terkejut. Kita mampu untuk kalah, namun Sekte Iblis Ilusi tidak mampu, kata Kin Lai dengan serius. Baiklah, Song Ting Yu mengangguk sedikit. Lalu dia berhenti mencoba membujuknya. Aku tidak tinggal dan mengganggunya. Aku pergi untuk mempersiapkannya. Dia berbalik dan pergi. Kin Lai menatap delapan mayat dewa. Setelah sehari semalam jiwa-jiwa yang tersisa kembali, delapan mayat dewa menutup mata mereka. Mereka berdiri tak bergerak seperti delapan pilar batu seolah-olah mereka perlahan-lahan menyerap kenangan jiwa-jiwa yang tersisa. Di permukaan tubuh mereka, banyak karakter dewa yang terfragmentasi berkelebat bagaikan bintang, misterius dan tak terduga. Dan Kin Lai. Dia memegang tablet penyegel iblis dan sesekali melihat kedelapan mayat dewa. Dia mengamati pergerakan mereka melalui tablet penyegel iblis. Dia tahu bahwa ketika delapan mayat dewa membuka mata mereka lagi, segalanya akan berbeda. Beritahu Lang Ye agar tidak membiarkan siapapun menggangguku dalam dua hari ke depan. Aku akan mengembangkan seni rahasia. Memanggil penjaga darah, Kin Lai memerintahkan. Dipahami. Penjaga darah itu mundur tanpa suara. Meletakkan tablet penyegel iblis, Kin Lai perlahan menutup matanya dan dengan cepat mempelajari si cincin matahari terbakar. Setelah fokus, dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan merebus darahnya. Tak terhitung banyaknya karakter ilahi kecil yang menyala-nyala muncul dari darahnya yang seperti lava. Karakter ilahi itu seperti bintang-bintang berapi yang menyala-nyala di dalam meridian, tulang, dan organnya. Mereka melepaskan api cahaya yang merusak. Saat itu tengah hari ketika kekuatan matahari sedang berada pada puncaknya. Saat ia menyalurkan cincin matahari terbakar dengan kekuatan garis keturunannya, karakter-karakter dewa api suatu daya tarik yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Di atas kepulauan matahari terbenam, miliaran sinar matahari yang menyala-nyala tampak tertarik padanya. Sinar-sinar itu tampak mengembun menjadi satu garis dan bersinar turun dari langit. Pilar api merah menyala melesat dari kepala kinlai, seakan-akan terhubung dengan cahaya ilahi matahari. Di dalam pilar api merah tua, karakter-karakter dewa yang terfragmentasi berkelebat bagaikan roh-roh api yang meraung. Cahaya yang membakar langit dan menghancurkan bumi membentuk bola api di atas kepala kinlai, terbuat dari api matahari. Itu seperti matahari kecil lainnya. Di dalam bola api itu, ada kobaran api yang tampak seperti lava. Mereka melepaskan getaran mengerikan yang dapat menarik api dunia dan menyebabkan gunung berapi meletus. Wus-wus-wus. Di sudut tenggara kepulauan matahari terbenam, terdapat sebuah pulau tempat tinggal para praktisi bela diri pulau matahari emas. Di sana terdapat sebuah gunung berapi yang setengah mati. Pada saat itu, banyak percikan api keluar dari mulut gunung berapi tersebut. Getaran letusan gunung berapi berasal dari dasar gunung dan menyebabkan pulau berguncang. Apa yang terjadi? Gunung berapi ini tidak bergerak selama ratusan tahun. Tidak seorang pun tahu apakah gunung berapi itu memiliki api dari bumi. Mengapa tiba-tiba gunung berapi itu bergerak begitu kuat? Siang si duduk di dalam kereta perang kristal dan memandangi percikan api yang keluar dari mulut gunung berapi dengan ekspresi bingung. Sing Yu Miao, Sing Yu Yuan, dan banyak praktisi bela diri pulau matahari emas berkumpul. Gunung berapi yang setengah mati ini konon pernah meletus sekali lima ratus tahun yang lalu. Sejak saat itu, gunung ini tidak pernah meletus lagi, seolah-olah telah menghabiskan semua energi api di inti bumi. Warga pulau matahari emas mengira bahwa gunung itu sudah mati dan tidak akan memuntahkan lahar lagi. Tidak seorang pun menyangka bahwa lima ratus tahun kemudian, gunung itu akan hidup kembali. Aneh? Sungguh aneh? Tak bisa dijelaskan. Siang si menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Sing Yu Yuan juga tidak mengerti. 799 Di Pulau Darah, Qin Lai menyalurkan kekuatan garis keturunannya, mengaktifkan karakter dewa api dalam darahnya, dan membakar esensi darahnya untuk membentuk cincin matahari terbakar. Matahari Merah Tua melayang tujuh kaki di atas kepalanya. Di dalam matahari, api lava yang kuat membumbung tinggi. Api matahari membakar semakin ganas. Perasaan menakjubkan saat api surga dan bumi menyatu datang dari garis keturunannya dan membanjiri Matahari Merah Tua itu. Pada saat ini, dia mempunyai ilusi bahwa dialah sumber segala api, dan dapat mengendalikan api di dunia. Garis keturunannya dapat menarik api surgawi, api duniawi, dan mengumpulkan kekuatan api surgawi dan api duniawi ke dalam cincin matahari terbakar. Semakin kuat kekuatan garis keturunannya, semakin lengkap transformasinya, semakin mengerikan pula kemampuan garis keturunannya untuk mengendalikan api surgawi dan api duniawi. Api surgawi dan api duniawi yang dapat dikumpulkan oleh cincin matahari terbakar juga akan menjadi semakin mengerikan. Ketika dia memperoleh cincin matahari terbakar, dia melihat banyak pemandangan. Dia melihat cincin matahari terbakar besar terbentuk oleh para ahli puncak keluarga Blaze yang garis keturunannya telah berevolusi ke tingkat yang sangat tinggi. Begitu mereka terbentuk, seolah-olah mereka dapat langsung mengumpulkan miliaran sinar matahari dan menyebabkan semua gunung berapi dalam jarak ribuan mil meletus dengan lava dan api. Cincin matahari terbakar pada tingkat itu sangat besar. Cincin itu melayang tinggi di langit, menyala seperti matahari sungguhan. Saat cincin matahari terbakar mencapai puncaknya, ia dapat mengubah seluruh benua menjadi debu jika runtuh. Faktanya, anggota terkuat The Blaze Family dapat membakar seluruh dunia tambahan jika mereka membakar semua saripati darah mereka untuk membentuk cincin matahari terbakar. Kekuatan cincin matahari terbakar terkait dengan evolusi garis keturunan. Saat ini, cincin matahari terbakar yang terbentuk di atas kepala kinlay hanya seukuran batu kilangan. Kekuatan api yang dihasilkannya tidak cukup untuk membakar seluruh benua. Melainkan gunung berapi yang telah mati selama bertahun-tahun. Itu terkena dampak, lahar dan api duniawi menyembur keluar darinya. Sebuah pikiran melintas di benak kinlay dan dia merasakan perubahan di gunung berapi itu. Sebuah cahaya aneh muncul di matanya. Dia tiba-tiba melangkah ke kereta perang kristal dan menuju ke pulau tempat siang si dan sing yu miau berada. Cincin matahari terbakar yang melayang di atas kepalanya bagaikan mataharinya sendiri yang bergerak bersamanya. Cincin matahari terbakar Sing yu miau, Sing yu yuan, Si yang si, Sing seng nan dan praktisi bela diri pulau matahari emas lainnya terkejut oleh letusan gunung berapi yang tiba-tiba. Ketika mereka melihat bola cahaya yang menyala-nyala datang dari atas kepala seseorang, mereka sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa gunung berapi di bawah mereka yang memuntahkan api pasti disebabkan oleh kinlay. Bum-bum-bum. Pilar-pilar api melesat keluar dari gunung berapi. Lahar membumbung di pilar-pilar api dan api bumi membakar dengan ganas. Cincin matahari terbakar yang tadinya melayang di atas kepala kinlay akhirnya menjauh dari kepala kinlay. Dia mendarat di atas pilar api. Dalam sekejap, sinar matahari api sejati muncul. Ia mengembun menjadi pilar api lain dan jatuh dari langit. Cincin matahari terbakar tergantung tinggi di atas mulut gunung berapi. Magma dan api berkumpul di bawah dan terhubung dengan api surgawi matahari di atas. Api langit dan api bumi memasuki cincin matahari terbakar bersama-sama. Cincin matahari terbakar itu hanya seukuran batu kilangan. Setelah api langit dan api bumi menyatu, cincin itu mengembang dengan jelas. Lahar, api bumi, api langit, cahaya yang mengalir, dan cahaya berdarah di dalam cincin matahari terbakar bercampur menjadi satu membentuk aura api yang mengerikan. Ark. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari pulau darah. Delapan pikiran jiwa itu bagaikan delapan sungai tak kasat mata yang langsung terhubung ke Danau Jiwakin Lai yang jernih. Danau Jiwakin Lai meluas dengan cepat. Dalam sepuluh tarikan nafas, ukurannya menjadi dua kali lipat. Danau Jiwa memelihara jiwa sejatinya. Ketika Danau Jiwa terhubung dengan delapan pikiran jiwa, jangkauan persepsi Jiwakin Lai berlipat ganda. Kami berterima kasih kepada guru karena telah membangkitkan jiwa sisa kami dengan darah dewa. Kami bersumpah untuk berjuang sampai mati demi guru. Kami akan menjadi hamba Tuhan guru seumur hidup. Kami bersumpah untuk membela kemuliaan guru. Pikiran jiwa dari delapan mayat dewa berubah menjadi suara jiwa yang dalam yang meledak dalam pikirannya. Kin Lai begitu terguncang hingga ia melihat bintang-bintang. Pikirannya bergemuruh dan ia hampir kehilangan kendali atas cincin matahari terbakar. Aku butuh kekuatanmu. Kin Lai berteriak dari lubuk hatinya. Kita dapat mandi dalam api suci yang menyala-nyala dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kita sementara selama enam jam. Mayat dewa menanggapi. Pada saat yang sama, sebuah pesan mengenai api suci yang menyala-nyala dikirim ke danau jiwa dan lautan kesadaran Kin Lai. Yang disebut api suci yang menyala-nyala adalah api langit dan api bumi yang dikumpulkan dan disatukan oleh cincin matahari terbakar. Api itu juga mengandung esensi garis keturunan Kin Lai dan karakter suci yang menyala-nyala. Delapan mayat dewa itu memiliki jiwa yang tersisa yang terbangun oleh apa yang disebut darah dewa api di tubuhnya. Mereka tercetak dengan jejak hidupnya. Mulai sekarang, delapan mayat dewa akan menjadi pelayan abadinya. Karena darah dewa api miliknya telah menyatu ke dalam tubuh mereka, delapan mayat dewa dapat beradaptasi dengan semua seni misterius yang dibentuk oleh darah dewa api miliknya dan bertarung bersamanya. Pada saat kritis, ia dapat menggunakan jejak kehidupan darah dewa api untuk menyerap semua energi darah dan daging murni dari delapan mayat dewa. Ia dapat menguras semua energi mayat dewa untuk memperkuat dirinya dan melawan musuh-musuhnya. Sebagian pengetahuan rahasia para pelayan dan tuan dewa berasal dari mayat para dewa, dan sebagian lagi berasal dari tablet penyegel iblis. Qin Lai menyipitkan matanya, karakter-karakter dewa kecil berkelebat di pupil matanya saat dia mencerna ingatan yang baru diperolehnya. Qin Lai. Xing Yu Yuan menatapnya dengan kaget dan bertanya dengan lembut untuk menarik perhatiannya. Di pihak Sue Sazong, Hong Bowen dan Meng Feng bergegas mendekat. Apa yang terjadi? Mengapa gunung berapi itu tiba-tiba meletus? Hong Bowen berteriak dari jauh. Tetua Hong, tanyakan padanya. Xing Yu Yuan menunjuk ke arah Qin Lai. Hong Bowen dan Meng Feng secara alami menatap Qin Lai. Pada saat ini, cahaya di mata Qin Lai menghilang. Dia menatap cincin matahari terbakar yang mengembang dan mengirimkan pesan jiwa, datanglah dan mandilah dalam kobaran api ilahi. Delapan mayat dewa yang berdiri seperti pilar batu di pulau darah tiba-tiba terbang ke langit dan berubah menjadi delapan sinar cahaya. Dalam sekejap mata, delapan mayat dewa berhenti di atas gunung berapi. Di bawah tatapan kaget Hong Bowen dan pulau matahari emas, mayat dewa itu berdesakan di samping cincin matahari terbakar. Mereka mengulurkan tangan tembaga mereka yang besar dan menekan cincin matahari terbakar yang mengembang. Aliran api yang menyilaukan meledak. Sungai lava dan aliran cahaya yang menyala-nyala mengalir di sepanjang lengan mereka hingga ke permukaan tubuh mereka. Banyak rune yang menyala-nyala berkelebat di bawah kulit mereka seperti bintang yang menyala-nyala, menerangi tubuh mereka dan membuat mereka bersinar terang. Api langit dan bumi yang dikumpulkan oleh cincin matahari terbakar tampaknya diserapaksa oleh mayat-mayat dewa melalui sungai-sungai lava. Fluktuasi energi mayat dewa mulai meningkat. Setelah melahap blaze divine fire, mereka akan menjadi lebih kuat dalam waktu enam jam. Namun, mereka harus segera melepaskan kekuatan yang bukan milik mereka. Qin Lai berpikir. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menatap Hong Bowen dan berkata, Tetua Hong, apakah kamu tahu di mana Wen Bin dan orang-orang dari Sekte Iblis Ilusi berada? Wen Bin dan para ahli dari Sekte Iblis Ilusi akan kembali ke kepulauan matahari terbenam dalam tiga hari. Sementara itu, mereka tidak akan kembali ke benua pembantaian surgawi. Karena perjalanan antara benua pembantaian surgawi dan kepulauan matahari terbenam lebih dari tiga hari. Dalam tiga hari ini, orang-orang itu harus mengamati pulau matahari terbenam dan berjaga-jaga terhadap Sue Sazong yang diam-diam melarikan diri dengan pulau matahari emas. Mereka tidak boleh jauh. Wen Bin, Chu Miao Dan, dan yang lainnya berada di wilayah keluarga Pan, tidak jauh dari kita. Hong menatapnya dan berkata, ada banyak orang mereka yang berpatroli di sekitar kepulauan matahari terbenam untuk mencegah kita pergi bersama para praktisi bela diri pulau matahari emas. Mungkin mereka juga waspada terhadap hal lain. Misalnya, mereka tidak ingin Anda membawa para ahli pulau Gray dan meninggalkan pulau Flaming Sun dalam tiga hari. Qin Lai bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat berkumpul keluarga Pan. Dua jam paling lama, Hong Bowen menjawab, Tetua Hong, tolong beritahu senior Sue Lee untuk datang satu jam lagi. Juga sepuluh tetua iblis darah dan praktisi bela diri di atas alam pemenuhan. Mata Qin Lai bersinar dengan kegilaan. Satu jam lagi, kita akan menyerang dan menyerang di mana Wen Bin dan yang lainnya berkumpul. Qin Lai, apakah kamu gila? Sing Yu Yuan berteriak. Wen Bin dan orang-orang dari sekte iblis ilusi memberi waktu tiga hari bagi kepulauan matahari terbenam untuk bersiap. Mungkin mereka tidak benar-benar ingin melawan mereka sepenuhnya, dan mereka tidak benar-benar ingin bertarung sampai mati. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah memaksa Sue Sazong dan Pulau Flaming Sun untuk mengakui kekalahan, dan memaksa Pulau Flaming Sun untuk memberi mereka hak untuk membeli bom Blazing Profound. Mungkin bahkan Wen Bin dan yang lainnya tidak siap untuk pertempuran berdarah. Namun, jika Qin Lai mengumpulkan pasukannya dan menyerang Wen Bin dalam satu jam, kedua belah pihak tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan konflik mereka. Itu tidak hanya akan saling bermusuhan, pertempuran berdarah akan terjadi. Konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Tindakan seperti itu sungguh gila. Terutama ketika, di mata Sing Yu Yuan dan yang lainnya, Sue Sazong dan Pulau Flaming Sun berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Menyerang secara gegabu dan memulai pertempuran berdarah, apakah mereka mencari kehancuran mereka sendiri? Apa? Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Wajah gemuk Hong Bowen bergetar tak terkendali. Matanya yang berkaca-kaca memancarkan ketidakpercayaan. Dia adalah seseorang yang telah mengalami badai hebat, tetapi ketika dia mendengar saran tiba-tiba Qin Lai, dia masih merasa itu terlalu gila. Kau ingin menyerang Qin Lai dari Sekte Iblis Ilusi? Kau yakin? Meng Feng juga gemetar. Saya sangat yakin. Nada bicara Qin Lai sangat tenang, tetapi ekspresinya sedingin es. Senior Sue Li tidak perlu melawan Wen Bin dari Sekte Iblis Ilusi yang memiliki Altar Jiwa Tingkat 2. Serahkan saja padaku, aku akan menghadapinya. Aku berjanji akan memberinya kejutan besar. Apa? Semua orang berteriak. Aku berjanji bahwa Wen Bin tidak akan menjadi ancaman bagimu, kata Qin Lai kata demi kata. Hong Bowen menatapnya. Puluhan detik kemudian, dia menganggup dengan berat. Aku akan memberi tahu kakak Sue semua yang kau katakan. Dia bergegas pergi. 800. 300 km di tenggara Pulau Flaming Sun, sebuah pulau berbentuk labu berdiri sendiri. Ada beberapa bangunan kayu yang jarang dibangun di pulau itu. Sekitar 100 orang praktisi bela diri berpakaian warna-warni berkumpul bersama dengan wajah cemberut yang dalam. Song Ting Yu, Xie Jing Suan, dan puluhan praktisi bela diri Sue mau berada di pulau dan mendiskusikan sesuatu dengan mereka. Ekspresi Xie Jing Suan dingin saat dia menatap orang-orang ini dengan ekspresi tidak bersahabat. Para wanita, kami mohon maaf, namun kami tidak dapat memenuhi janji kami. Gerong Guang berkata tanpa daya. Gerong Guang dulunya adalah seorang kepala olah Sky Flame. Dia berada di tahap awal alam fragmentasi dan cukup terkenal di daerah itu. Sky Flame dulunya merupakan kekuatan peringkat tembaga terkuat di bawah sekte Iblis Ilusi. Ketika ras gold biru menyerbu, mereka mulai membunuh di Sky Flame. Dalam waktu singkat, Sky Flame menderita kerugian besar dan para ahli mereka tewas. Saat itu, Yu Ling Wei sedang bertempur di benua Prisma. Wen Bin dan orang-orang dari sekte Iblis Ilusi bereaksi lambat. Ketika mereka menyadari situasi dan mengirim para ahli untuk membantu, Sky Flame telah kehilangan sebagian besar ahli mereka. Sky Flame, kekuatan peringkat tembaga terkuat, dengan cepat tumbang akibat pembantaian ras gold biru. Para pembudidaya api surgawi yang cukup beruntung untuk bertahan hidup melarikan diri ke segala arah. Gerongguang adalah salah satunya. Di pulau ini dan beberapa pulau di dekatnya, terdapat hampir 300 praktisi bela diri. Mereka semua adalah pelarian dari invasi ras hantu biru. Ada banyak praktisi bela diri dari alam pemenuhan dan alam fragmentasi di antara mereka. Sebagian besar adalah praktisi bela diri alam meter passage dan alam manifestasi. Jika mereka berada di benua Scarletide, mereka akan menjadi kekuatan inti. Saat ini, Pulau Flaming Sun. Mereka memiliki kekayaan dan sumber daya yang melimpah. Mereka memiliki prospek yang bagus. Tetapi justru orang seperti inilah yang kurang bisa diandalkan. Song Tingyu telah menemukan mereka beberapa waktu lalu dan mencoba membujuk mereka untuk menjadi pengikut Pulau Flaming Sun dengan berbagai keuntungan. Awalnya, tidak ada kemajuan. Sampai Kinlay kembali dan memberitahu dia bahwa dia telah membangun formasi teleportasi di tanah reruntuhan yang terhubung ke Pulau Flaming Sun. Dia membujuk Gerongguang dan yang lainnya dan akhirnya berhasil. Dipimpin oleh Gerongguang, pihak luar menyetujui beberapa hari yang lalu. Mereka tidak hanya akan secara resmi meninggalkan Sekte Setan Ilusi, mereka juga akan mengundang teman-teman lama mereka untuk bergabung dengan Pulau Flaming Sun. Kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman diam-diam. Akan tetapi, ketika para ahli Sekte Iblis Ilusi yang dipimpin Wenbin tiba-tiba turun ke Kepulauan Matahari Terbenam dan memberi mereka batas waktu tiga hari, Gerongguang dan yang lainnya melihat perubahan mendadak dalam situasi tersebut dan menangguhkan perjanjian rahasia mereka dengan Pulau Matahari Terbakar. Nona Song, mohon maaf atas kesulitan yang kami hadapi. Gerongguang tersenyum pahit dan menjelaskan dengan putus asa, bukannya kami tidak ingin memenuhi janji kami. Hanya saja kami tidak ingin terlibat dan mudah dibersihkan oleh Sekte Setan Ilusi. Dengan kekuatan Sue Sazong dan Pulau Flaming Sun, kau jelas bukan tandingan Sekte Iblis Ilusi. Setelah kau menyingkirkan semua kepura-pura keramahan, ini benar-benar sulit bagi kami. Tetua Wen adalah orang yang akan membalas dendam atas pelanggaran sekecil apapun. Muridnya datang kepada kami sehari sebelum kemarin dan memperingatkan kami untuk tidak bergaul dengan Anda, atau kami akan diperlakukan sebagai pengkhianat dan dibunuh. Di Sekte Iblis Ilusi saat ini, kekuatan Tetua Wen sangat dahsyat. Kami benar-benar tidak berani melawannya. Meskipun kami sungguh ingin meninggalkan Sekte Setan Ilusi, premisnya adalah keselamatan kami terjamin. Kalian bahkan tidak bisa melindungi diri kalian sendiri. Song Tingyu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia mengangguk sedikit. Aku mengerti kekhawatiran Senior Gay. Jika Anda dapat membuktikan kepada kami bahwa Anda tidak takut pada Sekte Iblis Ilusi dan dapat menjamin keselamatan kami, saya bersumpah bahwa saya akan tunduk kepada Pulau Matahari terbakar tanpa ragu-ragu. Ekspresi Gerongguang berubah serius dan dia berkata dengan serius, kami telah melihat ketulusan Nona Song dan bujukan Anda yang berulang-ulang. Para perajin Grey Island dapat menempa bom blazing profound, baju zirah roh tingkat tinggi, dan artefak roh. Semua ini sangat menarik bagi kami. Di sisi lain, Sekte Iblis Ilusi tidak segera mengirim ahli altar jiwa untuk melindungi kita ketika api langit diserang oleh ras hantu biru karena pertikaian internal mereka. Akibatnya, banyak teman dekat kita terbunuh dan dimakan oleh ras jahat. Kami benar-benar tidak memiliki perasaan baik terhadap Sekte Setan Ilusi. Namun, mereka adalah pasukan peringkat silver, dan kita tidak dapat melawan mereka. Kita hanya bisa bertahan. Kami hanya ingin hidup dengan baik. Kami tidak ingin kehilangan nyawa tanpa alasan setelah kami melarikan diri. Harap mengerti, Nona Song. Tatapan mata Gerongguang tulus, ekspresinya getir dan tak berdaya. Ia membungkuk sedikit dan memohon ampun pada Song Tingyu. Baiklah, aku tahu kesulitan senior. Pertama-tama kita akan selesaikan konflik kita dengan Sekte Iblis Ilusi. Nada bicara Song Tingyu terdengar santai saat dia berkata sambil tersenyum. Dua hari kemudian, ketika konflik antara kami dan Sekte Iblis Ilusi berakhir, Tingyu akan datang mengunjungimu. Kami akan menunggu kedatangan Nona Song. Gerongguang membungkuk. Dia mengagumi Song Tingyu dari lubuk hatinya. Setelah mereka melarikan diri dari benua pembantaian surgawi, Song Tingyu segera mendatangi mereka. Dia bahkan membantu mereka membangun bangunan kayu dan meminta orang-orang mengirimkan banyak makanan dan bahan-bahan dasar untuk bercocok tanam. Dia juga menjelaskan keunggulan Pulau Flaming Sun dan keterampilan luar biasa para perajin Pulau Grey dalam menempa artefak. Dia meyakinkan mereka bahwa jika mereka bersedia tunduk pada Pulau Flaming Sun, Pulau Grey akan bertanggung jawab untuk menempa semua artefak roh dan baju sirah roh mereka. Sikap Song Tingyu sungguh sempurna dan alasan yang diberikannya membuat Gerongguang dan yang lainnya tersentuh. Ketika dia datang beberapa hari yang lalu dan memberitahu Gerongguang dan yang lainnya bahwa Pulau Flaming Sun terhubung ke tanah hancur melalui formasi teleportasi dan dapat mencapai Sekte Terminator secara langsung, Gerongguang dan yang lainnya akhirnya mengangguk. Jika bukan karena kedatangan Wenbin yang tiba-tiba, Gerongguang dan yang lainnya pasti sudah pindah ke Pulau Flaming Sun dan menyerah. Kalau begitu, kami pergi dulu. Song Tingyu menatap Xie Jingxuan. Keduanya menaiki kereta Perang Kristal dan bersiap untuk berangkat. Pada saat ini, gelang tulang di pergelangan tangan seorang praktisi bela diri Sue mau mengeluarkan suara retak. Orang itu melepaskan gelang tulang itu dan memegangnya erat-erat dengan kedua tangannya. Ia memejamkan mata dan merasakannya. Sesaat kemudian, cahaya berdarah keluar dari matanya dan tubuhnya bergetar. Dia tiba-tiba berjalan ke arah Song Tingyu, menundukkan kepalanya di samping Song Tingyu dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Mata Song Tingyu perlahan berbinar. Senior G, apakah kamu punya waktu? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. G Rongguang terkejut. MN, sekaranglah waktunya. Tentu saja kita punya waktu. Jika Anda tidak keberatan, silakan naiki Flowing Gold Fire Phoenix dari Pulau Flaming Sun dan ikutlah bersama kami ke tanah keluarga Pan. Song Tingyu mengundang mereka. Ekspresi G Rongguang berubah. Orang-orang sekte Iblis Ilusi berkumpul di sana. Kau ingin pergi dan meminta perdamaian. Sebelum Song Tingyu sempat menjawab, G Rongguang menganggup dan berkata, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya terus ada. Meminta perdamaian adalah keputusan yang paling bijaksana saat ini. Selama Pulau Abu Abu terus menjual bom mendalam berkobar ke sekte Iblis Ilusi, selama Sue Sazong bersedia menyerah. Kalau kita mengalah sedikit, sekte Iblis Ilusi tidak akan begitu kuat dan memaksamu meninggalkan kepulauan matahari terbenam. Jika Pulau Flaming Sun dapat berhubungan baik dengan sekte Iblis Ilusi, sekte Iblis Ilusi tidak akan membenci kita karena bergabung dengan Pulau Flaming Sun. Song Tingyu mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kita tidak akan pergi untuk meminta perdamaian. Kita akan meminta perang. G Rongguang memucat karena terkejut. Di sebuah pulau besar yang dulunya milik keluarga Pan. Tujuh artefak roh terbang besar diparkir di pantai pulau. Hampir 3.000 elit sekte Iblis Ilusi tengah berkultivasi di dalam artefak roh terbang. Atau berpindah-pindah di pulau itu. Empat hari yang lalu, pulau ini masih milik Sue Shazong. Para praktisi bela diri Sue Shazong menggali tambang di pulau itu. Setelah Wenbin tiba, tempat ini langsung berganti pemilik. Semua praktisi bela diri Sue Shazong diusir di gunung tertinggi di pulau itu. Wenbin, Wenhe, Chu Miao Dan, Si Siuling, Ju Ruiji, dan sekitar selusin praktisi bela diri sekte setan Ilusi Alam Nirvana tengah mendiskusikan berbagai hal penting sambil mengerutkan kening. Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi belum menunjukkan sikap yang jelas. Wenbin duduk tegak dengan ekspresi gelap di wajahnya. Matanya bersinar dengan cahaya gelap. Meskipun dia telah memutuskan untuk pergi ke kepulauan matahari terbenam dalam tiga hari dan memaksa Sue Shazong meninggalkan pulau matahari terbakar, Wenbin masih sangat berhati-hati. Alasan Wenbin memberi waktu tiga hari kepada sekte Blutvian dan pulau Flaming Sun dan tidak segera bertindak adalah karena dia tidak yakin apakah sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi akan ikut campur. Dia tahu bahwa Kinlai dicintai oleh Forevater Terminator dan Limu. Dia juga tahu bahwa Forevater Terminator tidak pernah bertindak sesuai akal sehat. Dia meremehkan banyak aturan tak tertulis di negeri kekacauan dan bertindak sesuka hatinya. Ia takut Forevater Terminator akan menghancurkan peraturan yang berlaku di antara pasukan Pangkat Silver. Dia juga khawatir Limu akan membujuk Duan Kianji untuk ikut campur dalam urusan kepulauan matahari terbenam. Forevater Terminator terluka dalam pertempuran melawan tiga ras hantu. Dia mengasingkan diri untuk memulihkan diri dan tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal sepele di dunia luar. Chu Miao Dan mendengus dingin. Sen Kui, Su Ran, dan Lei Yan mungkin menakutkan, tetapi mereka selalu mematuhi aturan tak kasat mata dari pasukan peringkat perak di tanah kekacauan. Mereka tidak akan dengan paksa campur tangan dalam pertikaian antara kekuatan lain tanpa alasan atau pembenaran apapun. Master Sekte Yu mengatakan kepadaku terakhir kali bahwa Duan Kianji datang karena dia berhutang budi pada Kinlai. Keduanya tidak akrab. Si Si Uling berkata dengan lembut. Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi sudah terdiam. Aku ingin melihat bagaimana Sue Sazong dan Pulau Matahari terbakar akan melawan pengusiran kami. Wen Bin mencibir. Pulau Matahari Emas harus dipertahankan. Mata Cum Yaodan menunjukkan niat membunuh. Kinlai adalah murid leluhur Terminator. Dia harus tetap hidup. Si Si Uling mengingatkan semua orang. Dengan kata lain, selain dia, semua orang dari Kepulauan Matahari terbenam bisa membunuh Cum Yaodan. Si Si Uling tidak berbicara. Para perajin Grey Island harus tetap hidup. Masing-masing dari mereka adalah harta yang berharga. Mereka tidak boleh hilang, kata Wen Bin. Tentu saja. Chu Yaodan mengangguk. Mereka sudah memutuskan. Jika Sue Sazong dan Pulau Flaming Sun tidak mau tunduk pada Sekte Iblis Ilusi, maka mereka tidak akan bersikap sopan. Mereka memberi mereka waktu tiga hari untuk menguji reaksi Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi dan melihat apakah mereka akan ikut campur. Melihat bahwa Gunung Pedang Surgawi dan Sekte Terminator tidak melakukan gerakan apapun, moral mereka menjadi tenang. Api keserakahan dan haus darah mulai membakar hati mereka. Terima kasih telah menonton!